Aura istana itu agung, dan menembus awan. Hanya dindingnya saja yang tak terbatas. Istana itu bagaikan dinding penyangga surga di ujung dunia. Ini adalah tempat pemakaman seorang Saint. Di benua Martial Heaven, tempat ini berada di urutan kedua setelah Lightning Divine Hall. Hari ini, penampakan lengkapnya terungkap. Namun, karena terlalu besar, tidak ada yang bisa melihatnya dengan jelas. Seiring berjalannya waktu, seluruh istana memancarkan aura yang tak terbatas. Aura itu membuat orang-orang merasa tidak berarti. Di ujung jalan setapak itu terdapat gerbang istana. Kedua gerbang itu benar-benar hitam. Terbuat dari bahan yang sama dengan kastil. Setelah pembaptisan waktu, gerbang itu kokoh dan berat. Gerbang itu sangat tinggi, seperti gerbang surgawi. Gerbang itu tertutup rapat, seolah-olah merupakan dua gerbang ruang waktu yang berbeda. Di depan gerbang, semua orang tercengang. Siapa yang bisa membuka gerbang seberat itu? Seberapa besar orang yang dibutuhkan untuk bisa membuka gerbang setinggi itu? Sejauh mata memandang, ada dua raksasa terukir di kedua pintu. Tingginya ribuan meter, dan mereka bukan manusia. Mereka memiliki dua tanduk di kepala mereka, dan ekspresi mereka ganas. Mata mereka memancarkan cahaya merah, seperti dua lentera darah atau dua lubang berdarah. Mata merah itu seperti darah. Mereka memiliki kekuatan magis yang dapat memengaruhi kondisi pikiran seseorang. Pada saat itu, kerumunan itu tampaknya dapat melihat gunung-gunung mayat dan lautan darah. Mereka dapat melihat sosok-sosok yang mengjulang tinggi berdiri di antara langit dan bumi. Aura mereka dapat melahap gunung-gunung dan sungai-sungai, dan menghancurkan semua makhluk hidup. Ukurannya sebesar langit dan bumi. Dengan mengangkat tangannya, ia dapat menghancurkan gunung dan sungai. Adapun makhluk hidup di sampingnya, tidak peduli bagaimana mereka melihatnya, mereka tampak seperti manusia. Dalam adegan berdarah ini, manusia tidak ada apa-apanya dibandingkan raksasa ini. Dengan satu tamparan, ia dapat membunuh banyak manusia. Auranya dapat melahap gunung dan sungai. Ia bagaikan iblis yang ada di antara langit dan bumi. Ia sangat menakutkan. Sinar cahaya melesat keluar dari matanya yang berwarna merah darah. Sinar itu bagaikan senjata ilahi yang dapat menembus segalanya. Satu persatu sosok terbang mendekat, melepaskan serangan dahsyat yang merobek kehampaan. Namun, mereka tidak mampu menghancurkan iblis ini. Satu raungan saja sudah cukup untuk membunuh seorang ahli manusia. Di bawah istana, semua orang menatap mata raksasa itu. Seolah-olah ada semacam kekuatan iblis yang sangat menarik perhatian mereka. Pikiran mereka benar-benar tenggelam. Mata beberapa orang berdarah, tetapi mereka bahkan tidak menyadarinya. Berdengung. Suara gemuruh terdengar, menyebabkan kekosongan bergetar. Tatapan semua orang kembali. Pemandangan mayat dan darah telah menghilang. Mereka masih berdiri di depan kastil. Apakah ini ilusi? Dua raksasa itu, satu di kiri dan satu di kanan, bagaikan dewa pintu yang menjaga kastil kuno. Tidak ada yang luar biasa, dan mereka tidak memiliki aura mendominasi seperti sebelumnya. Apakah ini ras yang kuat? Tubuh mereka sebenarnya sebanding dengan langit dan bumi, mampu membunuh makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Mungkinkah makam suci ini merupakan makam para orang suci dari ras ini? Semua orang berteriak kaget, merasa itu tidak masuk akal. Dalam ilusi tadi, ketika bayangan iblis menghadapi manusia, itu adalah pembantaian. Eh, kenapa aku menangis? Tidak, ini darah. Teriakan ketakutan terdengar. Darah, mengapa mataku berdarah? Pada saat yang sama, teriakan-teriakan ketakutan terdengar lagi. Banyak pembudidaya yang matanya mengeluarkan darah. Mungkinkah mereka? Aku baru saja melihat mata mereka. Seorang kultifator berteriak kaget dan segera mundur. Mata raksasa itu memiliki kekuatan magis yang dapat melahap pikiran. Semua orang terkejut dan mundur satu demi satu. Pada saat ini, Zichen juga bingung. Dia merasakan matanya perih, seolah-olah air mata akan keluar darinya. Raksasa itu aneh. Jangan tatap matanya. Liu Mingyong mengingatkan dengan keras. Pada saat yang sama, ia menggunakan indra spiritualnya untuk mengguncang lautan kesadaran semua orang, tidak membiarkan mereka jatuh ke dalam ilusi. Semua orang mundur, tetapi ada lebih dari sepuluh orang yang tidak bergerak. Mereka semua mengangkat kepala dan menatap raksasa itu. Cepatlah mundur. Jangan menatap mata raksasa itu. Seseorang berteriak keras, tetapi raksasa itu tidak peduli. Mereka sudah mati. Mereka berdarah dari tujuh lubang mereka, kata seseorang. Pada saat itu, sosok-sosok yang tak bergerak itu jatuh satu demi satu. Semuanya berdarah dari tujuh lubang mereka. Bagaimana ini bisa terjadi? Semua orang terkejut dan ketakutan. Lebih dari sepuluh orang meninggal dalam diam. Semuanya berdarah dari tujuh lubang tubuh mereka. Lihat, raksasa itu meneteskan air mata darah. Teriak orang lainnya. Semua orang mendonga dan melihat air mata berdarah mengalir dari mata raksasa itu. Saat darah merah mengalir di pipinya, raksasa itu tampak semakin ganas. Adegan dalam ilusi itu tampak muncul kembali. Sang raksasa berdiri di antara langit dan bumi, tertawa sinis, memandang manusia sebagai semut dan membunuh semua makhluk. Mereka hidup. Tubuh mereka bersinar. Suara banyak orang dipenuhi isak tangis. Ini sungguh aneh. Raksasa yang terukir di gerbang itu ternyata hidup. Tubuh mereka memancarkan cahaya berdarah, seolah-olah mereka akan keluar dari gerbang kapan saja. Hal itu membuat hati orang-orang menjadi dingin. Banyak orang mundur dengan panik dan bergegas ke kejauhan. Dentang, dentang. Kelang, kelang, kelang. Niat membunuh yang tak tertandingi muncul lagi, membunuh para pembudidaya manusia satu demi satu. Tidak, jangan bunuh aku. Tolong, dia ingin memakan orang. Semua orang berteriak kaget. Suara-suara berdenting terdengar di samping telinga mereka. Tempat ini kacau balau. Raksasa itu akan hidup kembali. Tubuhnya memancarkan cahaya merah yang mengerikan seolah-olah dia terbuat dari darah. Itu membuat hati orang-orang menjadi dingin dan kaki mereka menjadi dingin. Mereka melarikan diri dengan putus asa. Pada saat ini, seluruh ruangan dipenuhi dengan cahaya merah. Warnanya sama dengan darah, sangat mirip dengan ilusi. Semua orang tampaknya telah sampai di gunung mayat dan lautan darah. Semuanya, berhenti. Zichen berdiri di tempat, tidak bergerak, dan berteriak keras, tetapi ekspresinya sangat aneh. Lari, jangan berhenti, iblis itu ingin membunuh semua orang. Banyak kultifator berteriak, suara mereka dipenuhi isak tangis. Ada pula sejumlah orang yang panik dan berlari terbirit-birit menuju tanah kematian. Bahkan banyak di antara orang-orang aneh itu yang lari ketakutan. Tidak ada iblis, itu hanya tanda. Teriak Zichen tak berdaya. Kau berbohong. Kami melihatnya dengan mata kepala sendiri. Setan itu hidup. Lihat lagi. Apakah iblis itu hidup? Itu hanya cahaya dari token itu. Semua orang skeptis. Mereka berhenti di kejauhan dan menonton dari jauh. Mereka melihat sepotong baju besi muncul di atas kepala Zichen. Baju besi itu berwarna merah dan terang, menerangi seluruh ruangan. Cahaya baju besi itu menyinari tubuh raksasa itu, membuatnya tampak seperti raksasa itu hidup. Itu tidak hidup. Itu hanya lampu merah, bukan lampu berdarah. Itu alarm palsu. Itu hanya lampu merah. Semua orang menghela nafas lega, tetapi kemudian mereka merasa sangat malu. Mereka benar-benar takut sekarang. Para pembudidaya itu mati dalam diam, berdarah dari tujuh lubang mereka. Raksasa itu juga berdarah. Tubuhnya bersinar dengan cahaya berdarah, dan ekspresinya ganas seolah-olah akan hidup kembali. Itu membuat semua orang takut, tetapi itu hanya alarm palsu. Benda sialan mana yang berteriak sembarangan? Apakah dia idiot? Mengapa dia tidak melihatnya lebih teliti? Orang-orang yang malu itu mengumpat dengan marah, merasa bahwa mereka telah kehilangan muka. Terutama beberapa monster, mereka bahkan lebih malu. Semuanya, jangan lihat mata raksasa itu. Token yang melayang di atas kepala Zichen membuatnya merah. Dia mengingatkan mereka. Raksasa itu aneh. Getaran tadi dibuat oleh token. Ia muncul dengan sendirinya dan membuat getaran untuk membangunkan semua orang. Kalau tidak, itu bukan hanya beberapa orang yang berdarah dari tujuh lubang mereka. Token, ini tokennya. Ini sangat misterius. Jelas itu bukan barang biasa. Pantas saja Zichen tidak mengeluarkannya sebelumnya. Itu adalah sepotong baju besi, bersinar dengan cahaya merah. Baju besi itu melayang di udara dan sangat indah, menarik perhatian semua orang. Ini adalah pertama kalinya yang lain melihat token tersebut. Pada saat ini, mereka sangat terkejut. Jelas, token kali ini sangat berbeda dari yang sebelumnya. Selain Zichen, tak seorang pun yang hadir dapat merasakan rute emas dalam token itu. Saat ini, rutenya mengarah langsung ke bagian dalam gerbang, tetapi jelas, mustahil untuk masuk saat ini. Tidak seorang pun bisa mendorong gerbang batu yang mengjulang tinggi itu. Wang Kiong dan yang lainnya semakin terkejut. Bahkan jika mereka tidak menyempurnakannya, mereka dapat merasakan bahwa ada energi yang tidak dapat dijelaskan dalam token tersebut. Itu luar biasa. Ini bukan hanya sekedar kenang-kenangan, tetapi juga sebuah harta karun. Bagaimana kita harus masuk? Semua orang berjalan kembali dan menatap Zichen. Rute yang benar adalah dari sini. Zichen menunjuk ke arah gerbang. Bagaimana cara kita masuk? Apakah kita harus mendorongnya? Gerbang batu itu mengjulang tinggi dan sangat stabil. Mustahil untuk mendorongnya terbuka. Ini adalah zona larangan terbang. Kita tidak bisa terbang di sini. Jika kita mengandalkan darat, kita tidak akan bisa mendorong gerbang itu hingga terbuka. Seharusnya ada cara lain. Setelah hening sejenak, Wang Kiong berkata, kamu bisa mencoba meletakkan token itu di dekat gerbang. Zichen mengangguk. Dia merasa bahwa metode ini bisa dilakukan. Suara mendesing. Dengan pikirannya, baju zirah merah itu melayang ke udara dan melesat menuju gerbang yang mengjulang tinggi. Dentang. Dentang. Suara pembunuhan yang tak tertandingi itu muncul lagi. Garis-garis cahaya warna-warni mengalir dan menebas ke arah token. Ekspresi semua orang berubah. Sebenarnya ada bahaya di depan gerbang. Pada baju zirah itu, garis-garis cahaya merah berkelap-kelip seolah terbakar. Api yang berkobar muncul dan berubah menjadi sambaran petir. Ia melewati suara pembunuh yang tiada taraf dan langsung melesat menuju gerbang, menuju bayangan iblis yang mengjulang tinggi. Baju zirah itu sangat kokoh. Cahaya warna-warni itu tidak dapat menghancurkannya. Baju zirah itu menembusnya dengan tenang dan mencapai gerbang. Raungan. Raungan terdengar, menggetarkan hati orang-orang. Tampaknya bayangan iblis itu telah terbangun. Cahaya merah pada baju besi itu tampak menyatu dengan gerbang dan membangunkan salah satu bayangan iblis. Kemudian, bayangan iblis itu membuka mulutnya yang besar seperti mulut dunia bawah. Kekuatan hisap yang besar muncul. Mungkinkah ini jalannya? Ekspresi semua orang berubah drastis. Bayangan iblis itu sudah menakutkan. Sekarang setelah membuka mulutnya dan kekuatan besar muncul, tidak ada yang berani masuk. Namun, saat kekuatan hisap muncul, tubuh semua orang tanpa sadar terbang ke arah mulut besar bayangan iblis itu. Dari jauh, tampak seolah-olah bayangan iblis itu hendak menelan mereka. Tidak, aku tidak mau masuk. Jangan telan aku. Banyak kultifator berteriak ketakutan. Adegan tadi masih segar dalam ingatan mereka. Mereka benar-benar takut pada bayangan iblis itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Semua orang tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mereka semua berjuang. Namun, semua perjuangan mereka sia-sia. Tubuh semua orang perlahan bangkit. Semua serangan energi tidak berguna sampai mereka memasuki mulut besar bayangan iblis itu. Selama waktu ini, cahaya berwarna-warni itu terhalang di luar, tidak membunuh mereka. Seharusnya itu jalannya. Semuanya, tenanglah. Jangan panik. Dengan kilatan cahaya, semua orang menghilang. Mulut besar bayangan iblis itu juga tertutup. Pada saat yang sama, cahaya merah melesat keluar dari gerbang dan menghilang dalam sekejap. Di lorong yang gelap, suasananya suram. Angin jahat bertiup, membuat suara wuhu seperti hantu menangis. 372. Lorong gelap itu sangat suram. Angin jahat bertiup seperti tangisan hantu, membuat hati orang-orang menjadi dingin. Setelah ditelan oleh bayangan iblis, Zichen tiba di sini. Dunia menjadi gelap seolah-olah itu adalah kiamat. Bahkan penglihatannya pun kabur. Ini adalah tempat pemakaman para orang suci. Saat ia perlahan beradaptasi, Zichen akhirnya dapat melihat sekelilingnya dengan jelas. Ini adalah lorong yang mengarah langsung ke kedalaman. Di depannya, ia dapat melihat mayat-mayat. Retakan. Begitu dia bergerak, dia mendengar suara. Sepotong tulang hancur dan berubah menjadi bubuk. Tulang-tulangnya telah berubah menjadi debu. Sudah berapa tahun orang-orang ini meninggal. Zichen sangat terkejut. Dia melangkah maju selangkah demi selangkah dan melihat banyak tulang. Tulang-tulang itu hampir lapuk. Jelas, tidak ada seorang pun yang pernah menginjakan kaki di sini selama bertahun-tahun. Suara mendesing. Dengan kilatan cahaya merah, baju besi itu terbang kembali dan melayang di atas kepala Zichen. Seperti api, membakar dengan ganas dan menerangi sekelilingnya. Ini adalah lorong dan juga medan perang. Ada goresan pedang di dinding. Meskipun sudah bertahun-tahun berlalu, goresan itu masih jelas terlihat seolah-olah menceritakan pertempuran tragis itu kepada dunia. Dentang. Zichen menunjuk jarinya. Pedang emas ki jatuh di dinding batu, tetapi meledak menjadi percikan api. Dinding batu itu masih utuh. Batu yang keras sekali. Zichen sangat terkejut. Serangannya bahkan tidak meninggalkan goresan sedikitpun di tanah. Dia melihat sekeliling dan melihat bahwa tanah dipenuhi bekas luka pertempuran. Dia bisa membayangkan betapa kuatnya para kultifator yang pernah bertarung dengannya. Paling tidak, mereka lebih kuat darinya. Lorong itu sangat dalam, dan mayat-mayat berserakan di mana-mana. Meskipun Zichen sangat berhati-hati, dia masih menghancurkan beberapa mayat dan mengubahnya menjadi bubuk. Apakah ini senjata dari masa lalu? Zichen melihat pedang dewa yang patah. Pedang itu berkarat dan redup. Pedang itu jatuh ke tanah dan kehilangan kekuatannya. Retakan. Begitu dia mengambilnya, pedang suci itu retak. Kemudian, pedang itu juga berubah menjadi bubuk dan menghilang di antara langit dan bumi. Sudah berapa tahun berlalu, bahkan pedang ilahi di masa lalu telah kehilangan semua ki-spiritualnya dan menjadi busuk. Zichen mendesah sambil melangkah maju selangkah demi selangkah. Selama waktu ini, dia melihat beberapa senjata lagi, tetapi tidak diragukan lagi, semuanya telah kehilangan spiritualitasnya dan telah membusuk. Saat dia mengambilnya, semuanya menghilang begitu saja. Bahkan senjata yang dimurnikan dengan berlian pun hancur menjadi abu. Zichen sangat terkejut. Berlian sangat keras dan merupakan bahan yang digunakan untuk memurnikan senjata dan hanya sepotong kecil saja sudah cukup untuk membuat ahli alam leluhur tunduk. Hal semacam ini praktis bersifat abadi. Namun di tangan Zichen, jelas ada senjata yang terbuat dari berlian, yang berubah menjadi abu dan menghilang antara langit dan bumi. Tempat pemakaman suci sangat misterius. Tempat ini berada di urutan kedua setelah Aola Dewa Petir. Hingga hari ini, tidak seorang pun yang menemukan rahasia Aola Dewa Petir. Adapun tempat pemakaman suci, tempat ini telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tidak seorang pun tahu bagaimana tempat ini terbentuk, tetapi ada rumor bahwa tempat ini disebabkan oleh gangguan di benua langit bela diri. Motua muncul. Meskipun dia adalah karakter dari masa lalu yang tak terhitung jumlahnya, dia tidak tahu banyak. Dia tidak pernah bertarung bersama sekte tanpa batas, jadi dia hanya tahu beberapa rahasia. Selama kerusuhan itu, konon ada ras asing yang menyerbu dan hampir menghancurkan umat manusia. Dalam pertempuran itu, bahkan para sein pun gugur. Itulah sebabnya tanah pemakaman suci terbentuk. Konon, sekte tanpa batas didirikan di sini untuk melindungi tanah pemakaman suci. Namun, mengapa mereka akhirnya menyerang, itu selalu menjadi misteri. Tidak ada yang tahu. Namun, itu sudah lama sekali, setidaknya seratus ribu tahun yang lalu. Zichen mendecak lidahnya. Sudah seratus ribu tahun sejak sekte tanpa batas menyerang tanah pemakaman suci. Lalu bukankah itu berarti tanah pemakaman suci telah terbentuk lebih lama lagi? Bahkan senjata roh pun telah membusuk dan berubah menjadi debu. Jelas, medan perang ini bukan dari seratus ribu tahun yang lalu, tetapi bahkan lebih lama lagi. Ada kekuatan lain yang telah menyerang tempat ini. Ria dan jiwa itu terus maju. Mereka melihat banyak tulang dan senjata roh, tetapi tidak diragukan lagi, semuanya telah berubah menjadi debu seiring berjalannya waktu. Di atas kepalanya, baju zira itu bersinar dengan cahaya merah terang. Seperti obor, baju zira itu menerangi jalan di depannya. Ada garis emas di tengahnya. Inilah jalan yang ditunjuk oleh baju besi itu. Saat keluar dari lorong, Zichen tiba di sebuah aula besar. Aula itu sangat luas, seperti alun-alun. Di sana, tulang-tulang kering berserakan di mana-mana, dan suasananya menyeramkan. Jelas, ini adalah medan perang yang lebih besar. Ini. Melihat kerangka besar di depannya, Zichen terkejut. Mungkinkah ini ras asing yang dibicarakan oleh Ootmo? Ini adalah kerangka yang jauh lebih besar dari kerangka manusia. Tingginya 4 atau 5 meter, tetapi tidak jauh berbeda dari kerangka manusia. Hanya saja terlihat lebih tinggi, seperti raksasa kuno. Ini seharusnya ras asing dari zaman dulu, kata Ootmo. Mungkinkah ras asing itu adalah raksasa kuno yang menghilang? Zichen bingung. Hanya raksasa kuno yang bisa memiliki tubuh sebesar itu. Dan meskipun raksasa kuno memiliki kata, manusia, dalam nama mereka, mereka bukanlah manusia. Mereka disebut ras asing. Seluruh Aola dipenuhi tulang-tulang. Mayat-mayat dari masa lalu dapat dilihat di mana-mana. Tanahnya hitam, dan tidak diketahui apakah itu warna asli atau telah diwarnai oleh darah. Sebagian besar tulang itu milik manusia. Tidak banyak kerangka yang tampak seperti milik raksasa purba yang tersisa. Oh, itu benar-benar bersinar. Selama waktu ini, Zichen menemukan kerangka yang bersinar. Kerangka itu sesekali berkedip dengan cahaya, memancarkan sedikit kemegahan ilahi. Tahun-tahun yang tak terhitung telah berlalu, tetapi kerangka itu masih bersinar. Seberapa kuat ras asing ini, Zichen sangat terkejut. Dia bisa merasakan aura yang mengerikan dari serpihan kemegahan ilahi. Setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, daging dan darahnya telah mencair, tetapi kerangka itu masih sangat misterius, memancarkan cahaya. Hal ini membuat Zichen sangat terkejut. Luka fatal ras asing itu adalah lubang berdarah di dahi. Zichen maju untuk memeriksanya dengan saksama. Tetapi pada saat ini, kemegahan ilahi dalam kerangka itu berfluktuasi, dan sebuah kemauan yang kuat terpancar keluar. Manusia, mati. Kehendak itu mengeluarkan suara gemuruh yang seperti guntur yang menggelegar di lautan kesadarannya. Pikiran Zichen bergetar, dan kehendak spiritualnya hampir hancur. Pikirannya menjadi kosong. Hati-hati, teriak patuamu, tetapi Zichen tidak bergerak. Mengaum. Di dalam tulang-tulang itu, bintik-bintik kemegahan ilahi melayang keluar dan berubah menjadi sosok yang tinggi. Dia mengeluarkan suara gemuruh keras yang mengguncang sekeliling. Tidak diketahui berapa banyak tulang layu yang hancur. Dia setinggi 7 hingga 8 meter dan memiliki sosok yang mengesankan. Aura yang mengerikan melonjak di sekujur tubuhnya saat dia bergegas menuju Zichen. Manusia, mati. Sosok iblis itu bergegas mendekat. Sosok itu sangat tinggi dan membawa serta keinginan untuk membunuh. Dalam keadaan tak sadarkan diri, Zichen tampaknya telah melihat pihak lain benar-benar hidup kembali dan menjadi orang kuat dengan daging dan darah. Aura yang melonjak membuatnya merasa tercekik. Pada saat ini, dia tidak bisa bicara, tidak bisa bergerak, dan pikirannya kosong. Dia bahkan tidak memiliki sedikitpun pertahanan. Dia hanya bisa melihat sosok iblis tinggi yang berlari ke arahnya. Mati, sosok iblis itu hidup kembali dan memancarkan aura dingin dengan niat membunuh yang tak terbatas. Aura yang bergejolak itu menyapu ke arah Zichen. Kira-kira, pada saat ini, baju besi di atas kepala Zichen memancarkan cahaya yang menyala-nyala. Itu seperti bola api surgawi yang melesat menuju bayangan iblis. Pada saat berikutnya, bayangan iblis itu melolong kesakitan. Suaranya melengking saat dia berubah menjadi abu dalam cahaya api yang tak berujung. Ekspresi Zichen berubah, dia sangat terkejut. Dia akhirnya terbangun. Memikirkan bagaimana dia hampir mati tadi, masih ada rasa takut yang tersisa di matanya. Tetua Hiroshi pun sama. Di saat kritis, dia hanya bisa berteriak kaget, lalu tidak bisa bergerak. Sosok iblis itu sangat kuat. Sungguh ras asing yang mengerikan. Tubuhnya telah mati, dan daunnya telah hilang. Ia hanya memiliki sedikit tekat yang kuat, tetapi ia masih memiliki cara seperti itu. Tetua Hiroshi merasa takjub. Ia membenci manusia sampai ke akar-akarnya. Pada saat ini, kemunculanmu telah mengaktifkan tekatnya yang kuat. Zichen sangat terkejut. Seutas tekat memiliki cara seperti itu. Dia tidak dapat membayangkan seberapa kuat ras asing ini saat masih hidup. Tapi kalau dipikir-pikir, kekuatannya berkali-kali lipat dari para Ancestral Master. Kaka, untayan terakhir dari keinginan itu menghilang, dan kerangka besar itu pun lenyap tertiup angin, berubah menjadi abu. Abu menjadi abu, debu menjadi debu. Baru saja, auranya melonjak, dan kerangka di sekitarnya berubah menjadi abu. Area kosong muncul, dan di depannya, kerangka bercahaya lainnya muncul. Masih ada lagi. Ekspresi Zichen berubah, dan dia mundur dua langkah. Cahaya perak berkelebat di antara kedua alisnya, dan dia siap mengeluarkan labu emas ungu. Jika bukan karena baju zirahnya, dia dan tetua Hiroshi kemungkinan besar sudah mati. Itu adalah kerangka lain, yang memancarkan cahaya ilahi. Tingginya sama dengan orang biasa, dan itu adalah kerangka manusia. Ini adalah kerangka yang ditinggalkan oleh seorang ahli manusia. Itu pastilah ahli yang membunuh ras asing, kata penatua Hiroshi. Dengan berubahnya kerangka ras asing itu, Zichen tidak berani maju, dan hanya bisa menonton dari jauh. Ada kata-kata di sana. Zichen melihat beberapa kata kuno di sisi kerangka itu. Kata-kata itu sangat tua, dan berasal dari zaman kuno. Itu bukan kata-kata kuno biasa. Zichen terkejut ketika dia melihat lebih dekat. Dia pernah mempelajari buku-buku kuno sebelumnya, dan dia tahu banyak kata-kata kuno. Namun saat ini, dia tidak dapat mengenali satupun dari kata-kata itu. Ini adalah kata-kata dari era kuno. Kata-kata itu sangat kuno. Tetua Hiroshi berkata. Meskipun dia adalah tubuh spiritual, dia telah hidup selama bertahun-tahun dan dapat mengenali kata-kata kuno ini. Pada saat berikutnya, dia membacanya dengan suara keras. Setelah 3.000 tahun berperang, meskipun para orang suci telah mati, mereka tidak akan dihujat oleh ras asing. Kami bersedia menjaga tempat ini dan membunuh semua penjajah sampai kami mati. Ketika dia membaca kata-kata kuno itu, isinya sungguh mengejutkan. Mungkinkah ini medan perang di zaman kekacauan? Orang-orang ini adalah para ahli yang mengikuti para orang suci untuk menghancurkan ras asing. Zichen terkejut. Dia mengira ini disebabkan oleh pasukan lain yang menyerang tanah pemakaman suci. Dia tidak pernah mengira ini adalah medan perang pertama, medan perang kuno. Dan isinya sungguh mengejutkan. Setelah 3.000 tahun berperang, bahkan para orang suci pun akhirnya mati. Mungkinkah ras asing ingin menyerang mayat para orang suci? Manusia-manusia yang telah mati ini tidak menyerang makam orang suci, tetapi menjaga tempat ini, menjaga para orang suci yang telah mati. Meski hanya beberapa kata, Zichen dapat membayangkan tekad para ahli manusia. Setelah 3.000 tahun berperang, mereka kelelahan secara fisik dan mental. Para orang suci telah tewas dan tulang punggung mereka telah hilang, tetapi mereka bersedia menjaga tempat ini dan berjuang sampai akhir. Namun pada akhirnya, mereka kalah. Ada pintu batu terbuka di depan mereka, dan hembusan angin dingin bertiup dari dalam. Jelas, ras asing telah menerobos masuk. Ini adalah tempat pemakaman para orang suci manusia. Semua ras asing adalah penjajah. Zichen menghela nafas. Satu generasi ahli akhirnya tumbang dan mati bersama ras asing, tetapi mereka tetap tidak bisa menjaga tempat ini. Zichen, lihatlah tengkorak ini. Tengkorak ini cemerlang dan penuh dengan kemegahan ilahi. Tengkorak ini dapat disempurnakan menjadi senjata yang luar biasa dan dapat digunakan sebagai kartu truf lainnya. Tetua Hiroshi menunjuk tengkorak itu. Zichen menggelengkan kepalanya dan berkata, pakar seperti itu seharusnya dihormati, bukan dihujat. Zichen mengarahkan jarinya, dan kemegahan ilahi dalam tengkorak itu terpancar keluar, lalu menghilang antara langit dan bumi. Biarkan semuanya menghilang. Saat dia menyingsingkan lengan bajunya, kerangka yang telah kehilangan kecemerlangannya akhirnya menghilang. Abu menjadi abu, debu menjadi debu. 373. Di balik pintu batu itu ada terowongan lain yang bahkan lebih menyeramkan. Zichen melihat lebih banyak kerangka. Beberapa kerangka adalah milik manusia, sementara yang lain milik ras asing. Ini adalah tempat pemakaman para orang suci manusia, jadi tentu saja ada banyak ahli yang menjaganya. Zichen juga melihat beberapa kerangka yang bersinar. Mereka semua adalah ahli saat mereka masih hidup. Meskipun telah meninggal selama bertahun-tahun, tulang-tulang mereka masih bersinar dengan cahaya ilahi. Manusia, mati. Para ahli asing itu memiliki kemauan yang tidak pernah padam. Begitu Zichen mendekat, dia akan terdeteksi, dan kemauan itu akan terpicu. Titik-titik cahaya ilahi melesat keluar, berubah menjadi iblis besar yang menyerang Zichen. Ini adalah tekad terakhir seorang ahli. Meskipun hampir menghilang, tekad itu masih sangat kuat. Rasanya seperti seorang ahli telah hidup kembali dan melancarkan serangan yang dahsyat. Membelanjakan. Di atas kepalanya, baju besi itu bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Baju besi itu menyemburkan api yang menelan iblis itu. Iblis itu menjerit dan menjerit sebelum menghilang ke dalam kehampaan. Sudah bertahun-tahun berlalu, tetapi ras asing belum juga muncul di benua surga bela diri. Itu artinya kamu telah berhasil. Beristirahatlah dengan tenang. Zichen hanya bisa menghancurkan sosok iblis ras asing. Namun, Zichen hanya merasa kagum pada para ahli manusia. Mereka telah menjadi pelindung ras manusia selama 3.000 tahun. Dia menunjuk dengan jarinya, menarik keluar cahaya suci dari tulang-tulang itu, menyebabkan mereka menghilang dan terkubur di tempat yang telah mereka jaga. Zichen melewati beberapa terowongan berturut-turut. Di dinding batu, ukiran pedang dan golok terlihat sangat jelas. Jelas terlihat bahwa pertempuran saat itu sangat sengit. Dan tidak peduli apakah itu ras asing atau manusia, setiap kerangka lebih kuat dari Zichen saat mereka masih hidup. Apakah mereka benar-benar raksasa purba? Jumlah mereka sebenarnya sangat banyak. Saat ia masuk lebih dalam, Zichen melihat banyak kerangka ras asing. Namun, semuanya telah terkikis oleh angin. Jumlah raksasa kuno yang tersisa sangat sedikit. Selama waktu ini, Zichen juga melihat banyak karakter kuno. Dia memiliki pemahaman samar tentang kekacauan yang telah terjadi bertahun-tahun yang lalu. Ras asing telah menyerbu, dan ras manusia telah melawan. Setelah 3.000 tahun, banyak sekali nyawa yang telah hilang. Selama waktu ini, para orang suci manusia telah tewas dalam pertempuran, dan mereka telah dikuburkan di sini bersama dengan para ahli lainnya. Namun, ras asing tidak mau menerima ini dan telah melancarkan invasi besar-besaran. Orang suci tidak dapat dihujat, dan begitu pula para ahli. Sekalipun kita harus mempertaruhkan nyawa, kita tidak akan membiarkan ras alien memperoleh warisan. Kita akan membunuh semua penjajah. Saat dia masuk lebih dalam, Zichen melihat lebih banyak ahli manusia. Hanya ada satu atau dua kalimat, tetapi semuanya diukir sebelum mereka meninggal. Dari kata-kata ini, dia menduga bahwa alasan mengapa ras asing menyerang tempat ini, selain para orang suci, sebagian karena warisan para ahli manusia. Jelas, selain para orang suci, ada ahli lain yang dimakamkan di sini, meninggalkan warisan mereka untuk generasi mendatang. Tujuan ras asing adalah untuk merebutnya. Selama kurun waktu ini, Zichen melihat kata-kata, bunuh orang luar dengan sekuat tenaga, dan cegah pembangunan formasi teleportasi. Tiba-tiba, tebakan gila muncul di benaknya. Mungkinkah orang luar akan membangun portal teleportasi di sini dan mengambil semua warisan di sini? Ras alien ini sungguh rakus. Namun, secara bertahap, Zichen menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Menurut karakter kuno, ini adalah formasi transportasi satu arah. Sejumlah besar orang luar harus diangkut ke sini. Apa yang mereka lakukan di sini? Apakah mereka ingin menghancurkan tempat ini? Zichen bingung. Penatuamo juga bingung. Mungkin masih ada lagi di kedalaman sana, kata Penatuamo. Keduanya terus maju. Setelah melewati lorong kedelapan, Zichen melihat sesuatu yang berharga lagi. Dia samar-samar menemukan rahasia yang mengejutkan, yang menyebabkan wajahnya berubah warna. Orang-orang suci dapat dibangkitkan. Kita tidak bisa membiarkan orang luar menghancurkan tempat ini. Kita harus melindunginya dengan nyawa kita. Di samping seorang kultifator yang kuat, Zichen melihat kata-kata ini dan terkejut. Rambutnya berdiri tegak, dan lingkungan yang sudah menakutkan menjadi semakin menakutkan. The Science dapat dibangkitkan. Mungkinkah ras asing menyerang tempat ini dan tidak ragu-ragu membangun formasi teleportasi karena mereka khawatir para orang suci akan dibangkitkan. Tetapi bagaimana seseorang bisa dibangkitkan setelah jiwanya hancur? Saat mereka menyelam lebih dalam, Zichen menemukan lebih banyak tebakan tentang bagaimana para orang suci dapat dibangkitkan. Namun, mereka tidak dapat dibangkitkan segera. Sebaliknya, mereka akan tidur di sini dan diberi makan oleh pembuluh darah naga yang tak berujung. Mereka hanya dapat dibangkitkan suatu hari nanti. Rambut Zichen berdiri tegak, dan dia merasa ngeri. Samar-samar, dia merasa ada sepasang mata yang menatapnya dari kegelapan. Mungkinkah para orang suci telah dibangkitkan di dunia ini? Angin jahat bertiup seperti teriakan hantu. Pada saat ini, mereka berdua menemukan rahasia yang mengejutkan. Jantung Zichen berdebar kencang, kelopak matanya bergetar, dan rambutnya berdiri tegak. Bahkan Old Mo merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya. Tempat pemakaman para orang suci masih ada. Jelas, ras asing telah gagal saat itu. Bertahun-tahun telah berlalu, dan para orang suci benar-benar dapat dibangkitkan di dunia ini. Namun, mereka sudah mati, dan keinginan spiritual mereka telah sirna. Jika mereka terlahir kembali, apakah mereka masih seorang manusia suci? Atau apakah mereka makhluk lain yang terlahir kembali dengan jiwa yang lain? Zichen tidak berani memikirkannya. Ia merasakan hawa dingin di tulang belakangnya dan ingin sekali berbalik dan pergi. Bagaimana seseorang bisa dibangkitkan jika keinginan spiritualnya telah sirna? Mereka menguburkan para orang suci di sini dan membangkitkan mereka. Itu terlalu gila. Bahkan Elder Mo melihat sekeliling, hatinya bergetar. Bertahun-tahun yang lalu, ada banyak mayat di sini, dan kebencian memenuhi seluruh pemakaman orang suci. Bahkan jika seorang-orang suci dibangkitkan, setelah menyerap begitu banyak kebencian, apakah dia masih menjadi orang suci? Keduanya ketakutan. Pada saat yang sama, mereka memikirkan tanah kematian. Di sana, hanya beberapa lusin zukong dan beberapa ratus alam energi sejati yang mati, dan kebencian pun muncul. Namun, di sini, ada banyak kultifator kuat yang mati, dan mereka lebih kuat dari zukong. Apakah akan ada hal lain yang lahir? Pak tuamu, tidakkah kau merasa ada sepasang mata yang menatap kita? Suara Zichen mulai bergetar. Ia menoleh ke belakang, tetapi ia tidak melihat apapun. Saya merasa seperti itu. Elder Mo adalah tubuh jiwa, dan inderanya sangat tajam. Setelah mengetahui bahwa para orang suci dapat dibangkitkan, dia juga merasa seperti sedang diawasi. Mungkinkah itu sains? Zichen bertanya. Tetua Mo menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa dia tidak yakin. Meskipun dia telah hidup lama, dia belum pernah mendengar tentang kebangkitan orang mati. Pada saat ini, dia ingin bergegas ke diagram Tai Chi karena dia merasakan aura yang berbahaya. Penatua Mo, Anda tidak boleh masuk. Anda dan saya bisa saling menjaga jika kita tetap bersama. Suara Zichen bergetar, jelas-jelas ketakutan. Jika itu benar-benar kebangkitan seorang saint manusia, Zichen tidak takut. Bagaimanapun, itu adalah saint, pemimpin umat manusia. Bahkan jika mereka menerobos masuk, mereka tidak akan membunuh mereka. Namun apabila yang dibangkitkan bukanlah seorang saint, melainkan makhluk lain yang menyerap kebencian tak berujung, seperti roh kebencian, maka semuanya akan berakhir. Semakin Zichen memikirkannya, semakin takut dia. Pada akhirnya, dia tidak berani memikirkannya. Namun dalam benaknya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir, dan pada saat ini, pikirannya tampaknya menjadi lebih tajam. Dalam seribu tahun terakhir, token sering muncul di tanah pemakaman orang suci, menyebabkan banyak pasukan masuk untuk mencari harta karun. Namun, jumlah kematian masih sangat tinggi. Mungkinkah ini konspirasi orang suci? Zichen memikirkan pertanyaan lain. Banyak manusia yang memiliki kebijaksanaan yang hebat. Jika mereka ingin membangkitkan seorang saint, tentu saja mungkin untuk berhasil. Jadi tentu saja, mereka juga telah menebak hal ini. Mungkinkah mereka telah mengambil tindakan pencegahan? Jika yang dibangkitkan bukan saint, tetapi sesuatu yang lain, apakah akan ada semacam pembatasan yang mencegahnya pergi? Ekspresi Zichen sangat buruk. Dia berbisik, jadi mereka sengaja merilis token untuk membiarkan manusia menjelajah, lalu diam-diam membunuh mereka dan mengumpulkan darah mereka. Mereka ingin menggunakan darah untuk melanggar batasan. Mustahil. Tebakan Zichen membuat tetuamu tidak yakin. Ia berkata, pasukan besar itu telah masuk beberapa kali. Meskipun para kultifator telah meninggal, mereka juga memperoleh beberapa keuntungan. Dan kakekmu, bukankah dia juga masuk dan mendapatkan sembilan kematian petir dan jari petir? Bukankah dia juga keluar hidup-hidup? Tetapi orang tua mengyau meninggal di sini, kata Zichen. Bukankah mereka dibunuh oleh orang-orang Marsial Ancestor? Tetuamu berkata, jangan asal menebak. Ada banyak manusia dengan kebijaksanaan yang hebat. Tidak mungkin mereka tidak memikirkan hal ini. Selain itu, saat itu, Sekte Wuji menjaga tempat ini. Aku tidak tahu sebelumnya, tetapi sekarang setelah kupikir-pikir, mungkin mereka sedang menunggu para orang suci untuk dibangkitkan. Bagaimana jika mereka memata-matai kita? Tanya Zichen. Sekali lagi, hal itu membuat bulu kuduk orang-orang berdiri. Bukankah kau mengatakan bahwa Sekte Wuji pernah menyerang makam orang suci? Karena tempat itu seharusnya menjadi pelindung, mengapa mereka menyerang? Mungkinkah kebangkitan orang suci terjadi? Tetapi sesuatu terjadi, dan Sekte Wuji merasakannya dan menyerang. Ini, Tetua Mo ragu-ragu. Dia tidak berpartisipasi dalam masalah itu saat itu dan tidak tahu. Kalaupun ada, itu sudah dihancurkan oleh tuan-tua. Akhirnya Tetua Mo berkata. Lalu ada ahli manusia lainnya. Jika para orang suci dibangkitkan, mereka mungkin tidak akan dibangkitkan. Zichen merasa bulu kuduknya berdiri. Perasaan di mata-matai semakin kuat. Begitu hebatnya sehingga ketika dia mencoba merasakan baju zirah itu lagi, dia juga merasakan rambutnya berdiri tegak. Kamu terlalu khawatir. Dalam seribu tahun terakhir, pasukan utama telah masuk beberapa kali, tetapi mereka semua takut tetapi tidak dalam bahaya. Kerugiannya tidak terlalu besar. Tidak tahu apakah dia mencoba meyakinkan Zichen atau dirinya sendiri, Tetua Mo berkata, juga, ada batas untuk pintu cahaya itu. Jika ini benar-benar konspirasi, dan kita perlu menggunakan darah untuk menerobosnya, maka kita bisa membiarkan semua orang masuk. Lagi pula, benda ini telah menyelamatkan nyawa kita berdua sebelumnya. Zichen menganggup dan merasa itu masuk akal. Benar sekali, semua pasukan utama itu pintar. Banyak dari mereka datang ke sini untuk mencari harta karun sebelum pergi. Tentu saja, mereka sangat percaya diri. Mereka juga pernah mendapat manfaat darinya sebelumnya. Selain itu, para ahli manusia memiliki kebijaksanaan yang luar biasa. Kita dapat melihat masalah sekilas. Mereka tidak mungkin tidak memikirkannya. Kita hanya terlalu banyak berpikir. Itu benar. Penatua Hiroshi menambahkan, mungkin ini adalah tempat pemakaman pada awalnya. Itu hanya tempat bagi para orang suci untuk beristirahat dengan tenang. Para ahli manusia yang telah mengikuti para orang suci dalam pertempuran selama 3000 tahun tidak mau menerima kenyataan bahwa para orang suci telah meninggal. Itulah sebabnya mereka berkata demikian. Mungkin itu hanya harapan di hati mereka. Setelah mengikuti para orang suci selama 3000 tahun, para orang suci itu meninggal. Kelompok ahli tentu saja tidak dapat menerima kemungkinan ini. Ini adalah alasan yang sah. Zichen mengangguk setuju. Dalam sekejap, dia juga merasa bahwa lingkungan sekitarnya tidak begitu suram. Kita terlalu banyak berpikir. Kita hanya menakut-nakuti diri kita sendiri di sini. Zichen tersenyum. Retakan. Tiba-tiba, terdengar suara tulang patah. Seolah-olah ada yang menginjaknya. Dua orang yang baru saja rileks tiba-tiba mengubah ekspresi mereka. Siapa itu? Keduanya seperti kelinci yang ketakutan. Mereka buru-buru berbalik dan melihat sesosok tubuh melintas. 374. Keduanya merasakan hawa dingin di hati mereka. Mereka merasa seperti ada yang memata-matai mereka. Saat mereka berbalik, mereka melihat sesosok tubuh melintas. Apa itu? Ekspresi mereka berdua berubah dan hampir melompat ketakutan. Rambut panjang Zichen berdiri tegak. Itu makhluk hidup. Tulang-tulang yang layu itu hancur berkeping-keping, berubah menjadi abu. Sebuah sosok melintas dengan cepat. Mungkinkah itu seorang suci? Zichen tidak yakin dan terus mundur. Tidak mungkin, mari kita kejar dan lihat, teriak tetua Hiroshi. Kejar. Zichen melotot. Ya, dia kabur. Ya, dia takut pada kita dan melarikan diri. Zichen tersadar dan berbalik untuk bergegas kembali. Swash. Dia berubah menjadi seberkas cahaya kemasan dan terbang dengan kecepatan kilat. Tetua mau bagaikan hantu saat dia melayang di samping Zichen. Mereka berdua kembali melalui jalan yang sama saat mereka datang, melewati lorong demi lorong. Angin dingin bertiup di tubuh mereka, membuat mereka semakin kedinginan. Tidak ada apa-apa. Setelah melewati banyak lorong, Zichen tiba di tempat yang baru saja dimasukinya. Namun, dia tidak menemukan apapun. Bagaimana mungkin tidak ada apa-apa. Tetua Hiroshi juga tercengang. Dia jelas melihat sosok yang melintas tadi. Indra spiritual Zichen keluar dari tubuhnya dan memindai setiap sudut tempat itu. Indra spiritual tetua Hiroshi pun ikut bergerak cepat, mencari semua tempat yang mungkin terdapat susunan penyembunyian, namun tidak ditemukan apapun. Tidak ada, tidak ada. Keduanya saling memandang dan merasakan hawa dingin di hati mereka. Itu tidak mungkin hantu, kan? Zichen berbisik. Cahaya perak berkelebat di antara alisnya dan aura mengerikan melonjak. Permukaan tubuhnya dipenuhi kilatan emas. Hantu adalah eksistensi ilusi, lebih kuat dari roh pendendam. Itu adalah jenis jiwa yang berbeda, tetapi tidak ada yang pernah melihatnya sebelumnya. Itu hanya terekam. Penatua Hiroshi mengerutkan kening. Tingkat keanehan tempat ini tak terbayangkan. Hal itu membuatnya, seseorang yang tidak percaya pada hantu dan dewa, merasa merinding saat ini. Perlu diketahui bahwa tetua Hiroshi telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan telah melihat orang-orang terkuat dari sekte Uji. Dapat dikatakan bahwa ia telah mengalami banyak badai dan melihat banyak kejadian besar. Ia jauh dari sebanding dengan seorang anak muda seperti Zichen, tetapi ia tetap takut. Pada saat itulah perasaan diawasi muncul sekali lagi. Rasa dingin menjalar di tulang belakang mereka, dan mereka berbalik sekali lagi. Suara mendesing. Sama seperti sebelumnya, sesosok-sosok melintas dan menghilang di hadapannya. Apakah dia muncul begitu saja? Rambut Zichen berdiri tegak. Baru saja, indra spiritualnya telah menyapu setiap sudut tempat ini. Aku ingin tahu apakah dia manusia atau hantu. Jantung Elder Hiroshi berdebar kencang, dan dia sangat marah. Kemudian, mereka berdua bergegas maju. Selama waktu ini, Zichen mengedarkan energi elemen petir di tubuhnya, menutupi permukaan tubuhnya. Cahaya keemasan yang cemerlang mengelilinginya, seolah-olah dia mengenakan lapisan baju besi emas. Dengan perlindungan petir, hantu yin tidak akan berani mendekatinya. Kali ini, mereka berdua bergegas maju dan melewati lebih dari selusin lorong, tetapi mereka tidak menemukan apapun. Manusia, mati. Raungan mental terdengar, dan bahkan memicu oksesi asing, yang hampir membunuh mereka berdua. Untungnya, Zichen telah mengendalikan token untuk bergerak maju. Api berkobar dan memusnahkan segalanya. Bukan manusia. Zichen merasakan hawa dingin di hatinya saat melihat sosok hitam itu menghilang. Jika manusia dapat memicu oksesi asing, jelaslah bahwa sosok hitam itu bukan manusia. Siapa peduli siapa dia. Pokoknya, dia tidak akan berani muncul. Ayo kita lanjutkan, kata tetua Hiroshi dengan dingin. Dia sangat gugup. Baiklah, Zichen mengangguk. Dengan perlindungan petir, dia tidak takut pada makhluk jahat biasa. Dia melangkah maju, tetapi indra spiritualnya yang kuat menutupi sekelilingnya. Sepanjang jalan, mereka melewati satu lorong demi lorong. Zichen tidak menemukan apapun lagi. Perasaan diawasi tidak muncul lagi. Kadang-kadang, ada beberapa orang kuat yang meninggalkan kata-kata, meyakini bahwa sang santo akan dibangkitkan suatu hari dan memimpin mereka untuk menghancurkan semua ras asing. Mengapa semuanya meninggalkan kata-kata? Tidak ada warisan. Zichen tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Sebelumnya, ia dan tetua Hiroshi berharap dapat melihat kata-kata kuno dan memahami rahasia perang. Namun, setelah beberapa kali menebak, mereka berdua merasa ngeri. Sekarang setelah melihat kata-kata kuno itu, mereka merasa takut dan berharap dapat memperoleh beberapa warisan. Setelah melewati tujuh atau delapan lorong lainnya, Zichen akhirnya melihat sesuatu selain kata-kata kuno. Di dinding batu yang penuh dengan bekas pedang, ada sebuah ukiran. Di dalamnya, seseorang mengepalkan tinjunya dan berlatih teknik tinju. Benar-benar ada sebuah warisan. Keduanya menatap ukiran itu dengan penuh semangat, tetapi mereka tidak mengendurkan kewaspadaan mereka. Ada kata-kata di sini. Di samping ukiran itu ada sebaris kata-kata kuno. Kata-kata itu tegas dan kuat, seperti naga yang terbang dan burung phoenix yang menari. Kata-kata itu sangat mendominasi. Saat mereka melihatnya, niat untuk meninju melonjak. Saya tidak punya banyak waktu lagi. Saya tidak ingin teknik tinju ini hilang, jadi saya meninggalkan ukiran ini untuk orang yang ditakdirkan. Ingat, teknik tinju ini bersifat mendominasi, kata Penatua Hiroshi. Ini adalah teknik tinju. Zichen sangat bersemangat. Ukirannya adalah teknik tinju, dan kata-katanya mengandung maksud tinju. Bisa dikatakan itu adalah harta karun tertinggi. Tinju mendominasi. Tetua Hiroshi juga terkejut setelah membaca kata-kata kuno itu. Ini adalah teknik tinju yang sangat hebat. Di benua langit bela diri, teknik ini sangat terkenal. Kamu benar-benar beruntung kali ini, seru tetua Hiroshi. Ada banyak warisan di sekte Uji. Tetua Hiroshi tidak peduli dengan teknik kultivasi biasa atau keterampilan bertarung. Kali ini, dia benar-benar memuji tinju dominasi. Jelas, teknik tinju ini luar biasa. Hanya ada tiga ukiran. Jelas, ahli ini tidak memiliki banyak kehidupan yang tersisa dan tidak mewariskan tinju dominasi yang lengkap. Namun, hanya tiga ukiran saja sudah cukup bagi Zichen untuk memahaminya. Zichen masih mengagumi para ahli manusia. Pihak lain tidak memiliki banyak kehidupan yang tersisa dan tidak ingin teknik tinju tertinggi ini hilang. Namun, dia tidak meninggalkan hidupnya. Ini adalah teknik tinju kuno yang disebut dominering. Teknik ini menempuh jalur yang lebih keras dan membutuhkan daya ledak yang lebih besar. Teknik ini sangat cocok untuk Zichen, yang memiliki tubuh yang sempurna. Teknik ini hampir dibuat khusus. Meskipun dia gembira, dia tidak lengah. Toh, masih ada satu sosok yang belum muncul. Tinju dominasi ini paling cocok untuk kamu pahami. Aku akan membuat batasan untuk melindungimu. Kamu bisa memahaminya secara perlahan, kata tetua Hiroshi. Setelah itu, banyak batu purba melayang di depannya dan terbang ke segala arah. Pada saat yang sama, beberapa material formasi juga terbang keluar. Berdengung. Ketika semuanya sudah siap, semua bahan bersinar dan membentuk tirai cahaya beriak yang melindungi mereka berdua. Ketika batasan itu muncul, Zichen merasa lega. Dia duduk bersila dan mulai memahami arti sebenarnya dari teknik tinju itu. Tepat saat Zichen memahami maksud tinju itu, sebuah sosok muncul di luar batasan. Dia setinggi orang dewasa, tetapi sosoknya sangat ilusi. Dia melayang di udara seperti hantu dan menatap mereka berdua di tirai cahaya. Di pupil matanya, cahaya merah berkedip dan tampak sangat aneh. Sudut mulutnya melengkung ke atas seolah-olah dia sedang tersenyum, tetapi itu mengerikan dan mengerikan. Itu membuat bulu kuduk meremang. Suara mendesing. Penatua Hiroshi tampaknya merasakan sesuatu dan menoleh untuk melihat. Namun, pada saat berikutnya, sosok ilusi itu menghilang ke udara tipis seolah-olah dia tidak pernah muncul. Teknik tinju itu luas dan kuat. Teknik itu sangat mendominasi. Dalam karakter kuno, Zichen bisa merasakan niat tinju itu. Niat tinju itu bisa digambarkan dengan satu kata, mendominasi. Tinju tirani adalah jenis momentum yang dengan berani maju terus. Itu adalah jenis semangat yang tidak akan pernah mundur. Supremasi, dao bela diri tirani. Inilah arti sebenarnya dari tinju tirani. Itu ilusi dan ilusi, tetapi luas dan perkasa, tirani tanpa batas. Ia bagaikan seorang raja, tetapi juga seperti seorang kaisar. Setiap pukulan merupakan pukulan kuat yang mengumpulkan momentum tanpa akhir. Itu adalah pukulan yang menggabungkan esensi, ki, dan roh. Namun, mudah untuk mengatakannya, tetapi sulit untuk benar-benar memahaminya. Sekarang, Zichen hanya bisa merasakan niat tinju itu, tetapi dia tidak bisa memahaminya. Dia tahu bagaimana keadaannya, tetapi dia tidak tahu mengapa. Zichen duduk bersilah. Di lautan kesadarannya, ketiga ukiran itu terus berkembang. Dia ingin menyalin dan menghafalnya. Pada saat yang sama, dia ingin memahami arti sebenarnya dari tinju dominasi dan menerobosnya. Tubuhnya memang tak tertandingi, tetapi ia menderita karena tidak memiliki teknik tinju. Sekarang setelah ia bisa mendapatkan tinju dominasi, ia tentu saja tidak bisa melewatkannya. Ketiga ukiran itu terus berkembang. Pada akhirnya, mereka seperti merek yang terukir di lautan kesadaran Zichen. Adapun arti sebenarnya dari teknik tinju itu, itu juga melekat di hati Zichen. Swash! Zichen menenangkan hatinya dan tenggelam dalam tingkat pemahaman yang mendalam. Ruang guntur dan kilat yang sudah lama tidak muncul-muncul lagi. Saat guntur dan kilat melonjak, pemuda petir itu muncul kembali. Pemuda kilat. Melihat sosok perak itu, Zichen berseru. Pemuda petir itu sudah lama tidak muncul. Terakhir kali dia muncul adalah ketika dia memahami jurus ketiga dari sembilan kilatan petir dan petir. Pemuda petir itu mampu mengembangkan keterampilan bertarung dan mencapai tingkat makna sejati. Zichen telah lama mengetahuinya. Namun, di sepanjang jalan, Zichen perlahan menemukan bahwa tidak semua keterampilan bertarung dapat dikembangkan ke tingkat makna sejati. Sama seperti Yin Ekstrim dan Yang Ekstrim milik Sekte Wu Ji, pemuda petir tidak dapat mengembangkannya. Sembilan kilatan petir dan petir sangat cepat. Saat itu, Zichen baru memperoleh kilatan pertama. Meskipun pemuda petir itu telah mengembangkan kilatan kedua dan ketiga, dia belum mampu mengembangkan sisanya. Akan tetapi, dia tidak pernah menyangka bahwa pemuda petir itu akan muncul kembali ketika dia memahami tinju mendominasi hari ini. Mungkinkah dia bisa mengembangkan tinju mendominasi? Zichen sangat gembira dan penuh harap. Jika pemuda petir itu benar-benar dapat mengembangkan tinju dominasi, maka dia akan dapat memahami makna sebenarnya dari tinju dominasi. Pemuda petir itu tetap dingin dan acuh-ta'acuh seperti sebelumnya. Saat dia muncul, ada aura supremasi di sekelilingnya. Ledakan. Dia menyerang. Pukulan pertamanya adalah esensi sejati dari tinju tirani. Saat dia memukul, langit dan bumi bergetar. Pada saat ini, seolah-olah pukulan ini adalah satu-satunya yang tersisa di dunia. Dia adalah satu-satunya yang tersisa di dunia ini. Itu memang tinju dominasi. Zichen terkejut dan senang. Matanya terbelalak saat menatap pukulan pemuda petir itu. Dari pukulan hingga perubahan momentum, dia tidak melewatkan satu detail pun. Ledakan. Tinju dominasi tiba. Sosok Zichen hancur dan menghilang dari ruang guntur dan kilat. Di depan ukiran itu, Zichen membuka matanya. Ada jejak kegembiraan di matanya. Setelah itu, dia menghabiskan sisa waktunya dengan tenang memahami tinju mendominasi. Sedangkan untuk Hiroshi tua, dia berdiri berjaga di samping. Perasaan sedang di mata matai tidak muncul. Dengan bantuan pemuda petir itu, kemajuan Zichen sangat cepat. Hiroshi tua berseru, bakatnya tidak tinggi, tetapi pemahamannya mengesankan. Waktu berlalu, di tengah gemuruh guntur dan kilat, Zichen muncul lagi. Dan di depannya ada pemuda petir. Ledakan. Ledakan. Keduanya menyerang pada saat yang sama. Momentum mereka meningkat ke puncak. Mereka sangat mendominasi. Ledakan. Ruang guntur dan kilat bergetar. Sosok Zichen hancur berkeping-keping dan menghilang dari ruang guntur dan kilat. Aku masih tidak bisa menerima pukulan. Zichen mendesah dan terus berusaha memahami. Dengan pemuda secepat kilat sebagai rekan tandingnya, kemajuan Zichen sangat cepat. Hanya dalam beberapa hari, ia menyentuh makna sebenarnya dari ukiran pertama. Setengah bulan kemudian, Zichen memasuki ruang guntur dan kilat lagi. Ledakan. 375. Dalam ruang guntur dan kilat, Zichen menangkis pukulan pemuda petir itu. Dalam waktu setengah bulan, ia telah menyentuh esensi dari niat sejati. Pada saat itu, auranya tak terbatas dan tirani. Esensi, ki, dan jiwanya menyatu saat dia meninju. Di antara langit dan bumi, hanya ada cahaya tinju ini. Tinju tirani adalah teknik tinju kuno. Bagi Zichen untuk dapat memahaminya dalam waktu setengah bulan, kontribusi pemuda petir itu sangat besar. Ini seperti memiliki seorang guru yang telah memahami esensi niat sejati di depannya, dengan sabar memberinya petunjuk, mendemonstrasikannya berulang-ulang. Sulit untuk tidak memahaminya. Zichen menangkis pukulan pertama, tetapi segera setelah itu, aura pemuda petir itu berubah lagi. Inti dari niat sejati dari ukiran kedua muncul. Angin dari pukulan itu berubah, memenuhi seluruh ruang dengan bayangan tinju. Masing-masing dari mereka sangat kuat, memancarkan cahaya perak cemerlang saat mereka menekan Zichen. Dalam sekejap, Zichen merasa seolah-olah gunung tai sedang menekannya. Bahkan bernapas pun menjadi sulit. Langit dipenuhi bayangan tinju, membuatnya mustahil untuk menghindar atau mundur. Dia hanya bisa menghadapinya secara langsung. Ha! Dengan teriakan, auranya berubah lagi, menjadi sangat tirani. Dia meninju dengan keras, dan cahaya tinju emas mewarnai seluruh ruang guntur dan kilat. Peng! Peng! Bayangan tinju itu melonjak, menutupi langit dan bumi. Pada saat berikutnya, Zichen dihantam oleh bayangan tinju yang tak terhitung jumlahnya. Pukulan kuat yang dia kirimkan langsung tersebar. Pada saat yang sama, tubuhnya juga hancur oleh bayangan tinju itu. Selesai. Di dunia luar, Zichen membuka matanya dan berdiri. Wajahnya dipenuhi kegembiraan. Meskipun dia tidak berhasil memblokir serangan kedua, dia mampu memahami esensi dari gaya pertama dalam waktu setengah bulan. Dia sudah sangat puas. Untuk memahami ukiran pertama, Zichen telah menghabiskan waktu setengah bulan. Ukiran kedua jauh lebih rumit. Dia tidak dapat memahaminya dalam waktu singkat, jadi dia tidak melanjutkannya. Ada apa? Kamu mau pergi? Melihat Zichen berdiri? Pak Tua mau bertanya. Layar cahaya yang beriak masih ada di sana, dan bayangan hitam tidak muncul. Saya telah menghafal ketiga ukiran itu dan memahami intisari dari salah satunya. Saya bisa melanjutkan sekarang, kata Zichen. Tetua Hiroshi sedikit terkejut. Tinju tiran langit adalah teknik tinju kuno yang terkenal. Teknik itu sangat kuat dan memiliki reputasi besar di masa lalu. Jelas, teknik tinju seperti itu sangat sulit untuk dikembangkan, tetapi Zichen mampu memahaminya hanya dalam waktu setengah bulan. Itu memang luar biasa. Tak satupun dari mereka bertanya kepada bayangan itu. Seolah-olah mereka sengaja mengabaikannya. Setelah setengah bulan berkultivasi, Zichen sudah jauh lebih tenang. Dia tidak lagi sebingung sebelumnya. Tentara lawan bersenjata, air lawan bendungan tanah. Kita adalah petani yang menentang surga. Bagaimana kita bisa takut pada hal-hal jahat? Zichen mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan melangkah maju. Tentu saja, sebelum itu ia harus membiarkan tuannya yang tadi sebutkan namanya itu beristirahat dengan tenang. Zichen membungku dalam-dalam dan pergi. Lorong itu sangat dalam, seolah-olah tidak ada ujungnya. Zichen telah berjalan melewati puluhan pintu batu, tetapi dia masih belum mencapai ujungnya. Dia terus berjalan semakin dalam, menolak untuk percaya bahwa lorong ini tidak ada ujungnya. 49. Ini yang ke-50. Penatua Hiroshi telah menghitung. Ketika dia mencapai pintu batu ke-49, wajahnya berubah. Ketika dia melihat pintu batu ke-50, wajahnya menjadi sangat serius. 50 daun besar, 49, dan yang satu itu lolos, sehingga jumlahnya menjadi 50. Pencipta tanah pemakaman orang suci memang luar biasa, derutu Penatua Hiroshi dalam hati. Namun, ketika Zichen melangkah ke lorong ke-51, wajahnya berubah. Dia berkata dengan kaget, ini tidak mungkin sembilan ekstrim, kan? Itu benar-benar menantang surga. Sembilan ekstrim, 99. Kebenarannya adalah seperti yang diharapkan Penatua Hiroshi. Zichen berjalan melalui total 98 lorong dan melihat pintu batu ke-99. Tetua Hiroshi berseru. Para leluhur memang murah hati. 99 adalah puncak surga. Itu berisi prinsip-prinsip surga dan bumi dan mewakili dao agung surga dan bumi. Ke-99 lorong ini secara alamiah disengaja. Lorong-lorong ini melambangkan jumlah yang sangat besar. Penatua Hiroshi mulai percaya bahwa orang-orang suci dapat dibangkitkan. Tidak ada yang ke-100. 99 adalah yang paling ekstrim. Riak-riak muncul di angkasa, dan lorong terakhir pun muncul. Ini adalah lorong spasial. Zichen melangkah keluar dari lorong dan mendapati dirinya berada di sebuah kotak besar. Di sini, angin dingin berhembus kencang. Tanahnya berwarna coklat tua dengan darah. Luas sekali, dan sejauh mata memandang, mayat-mayat berserakan di mana-mana. Zichen berada di tengah alun-alun. Di depannya, ada altar setinggi 10 meter yang memancarkan aura kuno. Ada empat pilar surgawi yang hitam seperti tinta dan menembus langit. Di pilar-pilar itu, ada banyak ukiran. Empat pilar surgawi menyeimbangkan empat arah, dan di altar, ada ukiran yang tak terhitung jumlahnya yang menyeimbangkan delapan arah. Ini adalah formasi teleportasi yang dibangun oleh suku asing. Mereka benar-benar berhasil. Penatua Hiroshi terkejut. Dengan sapuan indera spiritualnya, dia menyadari bahwa ini adalah formasi teleportasi, dan itu adalah formasi teleportasi satu arah yang sangat luas. Di altar, mayat-mayat bertumpuk seperti gunung. Kebanyakan dari mereka adalah suku-suku asing. Jelas, mereka diteleportasi ke sini melalui altar. Namun, tak lama kemudian, tetua Hiroshi menemukan bahwa formasi teleportasi telah runtuh. Banyak ukiran yang rusak. Suku-suku asing membangun formasi teleportasi, tetapi pada akhirnya, mereka tidak berhasil. Mereka semua mati di sini. Ledakan. Tiba-tiba, ledakan energi datang dari jauh, menyebabkan gelombang fluktuasi. Ini adalah fluktuasi pertempuran. Seseorang sedang bertarung. Zichen menoleh dan melihat kekejauhan. Dia sangat gembira. Setelah beberapa hari, dia akhirnya melihat orang yang masih hidup. Dia sangat gembira. Wuih. Tanpa berkata apa-apa, dia bergegas menuju sumber fluktuasi energi itu. Di mana ada orang, di situ ada kehidupan. Meskipun dia tidak takut pada kejahatan selama ini, dia masih merasa sedikit takut. Boom. Saat dia mendekat, suara fluktuasi energi menjadi semakin kuat. Huff. Zhang Haotian, hari ini adalah hari kematianmu. Kau tidak bisa lari. Dari kejauhan, Zichen mendengar teriakan dingin. Zhang Haotian. Ekspresi Zichen berubah, dan dia meningkatkan kecepatannya. Menurutku, kalianlah yang akan mati. Zhang Haotian marah. Ekspresinya dingin, dan matanya dingin. Semangat juang yang pantang menyerah muncul. Di sekelilingnya ada lebih dari selusin Ziko. Mereka adalah pembunuh dan mengepungnya. Pembantaian. Zhang Haotian berteriak. Tubuhnya berkelebat, dan dia berubah menjadi seberkas cahaya. Dia bergegas menuju salah satu Ziko. Aduh. Cahaya dingin itu menyala seperti hantu. Salah satu Zikos dipenggal. Darah menyembur keluar dan tumpah ke tanah. Dengan sekali serangan, dia membunuh Zikos lainnya. Namun pada saat yang sama, dua luka pedang muncul di tubuhnya saat dia mundur. Darah mengalir keluar. Di bawah kakinya, sudah ada dua mayat Ziko. Satu lagi tewas di depannya. Kekuatan Zhang Haotian tidak lemah untuk bisa membunuh tiga Ziko. Uff. Dia batuk darah. Dia terluka. Saat dia membunuh musuh, dia juga membayar harganya. Hentikan perjuanganmu yang sia-sia. Serahkan warisan bacer, dan kami bisa memberimu kematian yang cepat. Salah satu Ziko mencibir. Matanya penuh dengan ejekan. Teruslah bermimpi. Sekelompok orang tercelah. Bahkan jika aku, Zhang Haotian, mati, aku akan menyeretmu bersamaku. Zhang Haotian berkata dengan dingin. Pakaiannya compang kemping, dan ada banyak luka di tubuhnya. Ada luka fatal di perut bagian bawahnya yang hampir merobek perutnya. Darah telah membasahi pakaiannya. Demi membunuhnya, pasukan utama rela melakukan apa saja. Sedikit saja ceroboh, dia akan disergap. Kalau tidak, bahkan jika dia dikepung, dia tidak akan berada dalam kondisi yang menyedihkan. Mengapa kamu begitu percaya diri saat kamu terluka? Apakah kamu menunggu orang lain datang dan menyelamatkanmu? Berhentilah bermimpi. Ziko tertawa mengejek. Mereka yang berhubungan baik denganmu semua melihat mayat itu. Mereka tidak punya waktu untuk peduli padamu. Adapun Zichen, dia tidak muncul selama lebih dari setengah bulan. Aku khawatir dia sudah mati. Tidak akan ada yang datang dan menyelamatkanmu. Hari ini adalah hari kematianmu. Pemimpin itu mencibir. Aku bilang, bahkan jika aku mati, aku akan menyeretmu bersamaku. Zhang Haotian kejam. Matanya dingin saat dia bergegas menuju Zai Kos lagi. Teknik membunuh si jagal ditampilkan sepenuhnya. Niat membunuh yang tajam membuat hati orang-orang bergetar. Uff. Cahaya dingin berkedip dan darah menyembur keluar. Zai Kos lainnya dipenggal dan jatuh dari langit. Desir. Desir. Cahaya berkelap-kelip di bawah kakinya. Ia menggunakan teknik gerak kaki yang aneh dan menghindari beberapa serangan mematikan. Sosoknya melayang kekejauhan. Seperti yang diharapkan dari warisan Bacar. Kau punya beberapa keterampilan. Bahkan saat kami melukaimu, kau tetap membunuh empat dari kami. Kata pemimpin itu saat cahaya di matanya berubah. Ku bilang aku akan membunuh kalian semua. Cahaya berkedip dan niat membunuh yang tajam muncul kembali. Zhang Haotian batuk darah, tetapi dia masih bergegas maju dengan niat membunuh yang tak terbatas. Engah. Orang kelima jatuh, dan luka lain muncul di tubuhnya. Seluruh lengannya hampir putus. Di sekeliling, kelompok Zai Kos merasa bulu kuduk mereka berdiri. Mereka diam-diam mendesah melihat kegigihan dan kekuatan Zhang Haotian. Bahkan saat dia terluka parah, dia masih bisa membunuh tiga dari mereka. Engah. Darah berceceran saat pertempuran sengit berlanjut. Zai Kos ke-6 jatuh. Cahaya berkelap-kelip di bawah kaki Zhang Haotian. Gerak kakinya yang aneh memungkinkannya bergerak di area yang kecil. Meskipun ada beberapa luka lagi di tubuhnya, itu tidak cukup untuk membunuhnya dengan segera. Ekspresi pemimpin itu langsung berubah muram. Dia harus mengevaluasi kembali kekuatan tempur Zhang Haotian. Rencana mereka sebelumnya telah melukai Zhang Haotian dengan parah, tetapi dia masih sangat kuat, menewaskan enam orang berturut-turut. Melihat situasi di hadapannya, Zhang Haotian tidak akan mati dalam waktu singkat. Sebaliknya, ia akan membunuh beberapa Zai Ko lagi. Ia tidak ingin menunggu lebih lama lagi. Semuanya, lakukanlah yang terbaik. Pemimpin itu berteriak saat aura kuat melonjak di sekelilingnya. Dia sebenarnya adalah Zai Kos tingkat menengah. Dia juga satu-satunya Zai Kos tingkat menengah yang hadir. Pergilah ke neraka. Sepuluh Zai Ko yang tersisa berteriak dan melepaskan teknik bertarung mereka yang dahsyat. Dalam sekejap, kekuatan Yuan yang dahsyat melonjak seperti tsunami. Energi tak terbatas menyapu Zhang Haotian. Engah. Zhang Haotian batuk darah dan segera mundur. Dia terluka parah dan nyawanya dalam bahaya. Membunuh enam Zai Kos dengan tubuh yang terluka parah. Rekor pertempurannya cukup untuk dibanggakan di antara para jenius yang mengerikan. Kau pasti akan mati lebih menyedihkan daripada aku. Zhang Haotian berdiri sambil tersenyum mengerikan. Darah menetes dari sudut mulutnya, memperlihatkan giginya yang berwarna merah darah. Kita tidak bisa memprediksi hidup dan mati kita sendiri, tetapi kita bisa melihat hidup dan matimu. Kamu pasti akan mati dengan menyedihkan. Pemimpin itu melangkah maju. Auranya melonjak dan melepaskan tekanan yang tak ada habisnya. Jangan bergerak. Lihat aku membunuhnya. Bah, anjing macam apa ini? Kau benar-benar orang yang hina. Beraninya kau berbicara seperti ini padaku saat kau sedang dalam kondisi puncak. Aku akan segera membunuhmu. Mata Zhang Haotian dipenuhi dengan rasa jijik. Dasar pemuda sombong. Kalau begitu, biar kulihat seberapa kuat dirimu. Pemimpin itu mengejek sambil memukul telapak tangan, membuat Zhang Haotian terlempar. Zhang Haotian sudah putus asa. Dia berubah pikiran dan tidak langsung membunuhnya. Sebaliknya, dia ingin menyiksanya. Ngomong-ngomong soal itu, bisa menyiksa monster sampai mati pastilah sesuatu yang bisa dibanggakan, dan juga sesuatu yang bisa dibanggakan. 376. Bunuh aku jika kau bisa. Zhang Haotian meraung. Meskipun dia terluka parah, dia masih tidak terkendali dan tidak takut. Jangan khawatir, aku akan mempermainkanmu sampai mati secara perlahan. Zhang pemimpin tertawa. Benar sekali, monster seperti itu harus disiksa sampai mati secara perlahan. Baru setelah itu akan menyenangkan. Monster apa? Sampah seperti dia berani menyebut dirinya monster. Aku bisa menginjaknya dengan kakiku. Dia lebih buruk dari semut. Benar sekali, dia memang sampah. Zuki yang lain juga tertawa. Kemenangan ada di tangan mereka, dan nyawa Zhang Haotian dalam bahaya. Jarang sekali mereka menuruti kemauan mereka sendiri. Menginjak monster di bawah kaki mereka adalah sesuatu yang bisa mereka banggakan di masa mendatang. Kalau dia sampah, lalu kalian ini apa? Tiba-tiba terdengar suara dingin. Suara dingin itu membuat orang-orang merasakan sedikit keakraban. Semua orang di udara tercengang. Mereka tidak menyangka akan ada orang lain di sini. Siapa kau? Beraninya kau berisik sekali di sini. Apa kau sudah bosan hidup? Salah satu Zuki marah. Namun, tak lama kemudian, hawa membunuh yang gila-gilaan melanda, menyelimuti langit dan bumi, membuat hati orang-orang bergetar. Pada saat ini, kerumunan melihat bahwa sesosok muncul di kejauhan pada waktu yang tidak diketahui. Itu adalah seorang pemuda berpakaian hitam. Ekspresinya dingin, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia seperti raja iblis yang tak tertandingi yang berdiri di belakang mereka. Zichen. Itu Zichen. Setelah melihat pemuda itu, semua Zuki membelalakan mata mereka seolah-olah mereka telah melihat hantu. Salah satu dari mereka bahkan hampir jatuh dari langit. Kau, bukankah kau sudah mati? Zichen adalah iblis yang haus darah. Jumlah orang yang telah dibunuhnya di udara mencapai dua dijit. Sekarang setelah dia muncul, semua orang terkejut. Zichen. Melihat pemuda yang dingin itu, Zhang Haotian juga merasa gembira. Dia tahu bahwa dia telah diselamatkan hari ini, tetapi dia berhutang nyawanya kepada Zichen. Cepat sembuhkan lukamu. Zichen berkata dengan indra spiritualnya. Dia kemudian menatap para Zuki di langit dan berkata dengan dingin, aku bertanya pada kalian, dan kalian belum menjawab. Sampah macam apa kalian ini? Zichen berdiri di tanah. Dia belum tahu cara terbang. Dia hanya berada di alam energi sejati, tetapi dia mampu menghentikan sepuluh penunggang terbang dengan paksa. Wajah kesepuluh orang itu pucat pasi, dan ekspresi mereka muram. Mereka bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Pemimpin kelompok itu bahkan mengutuk nasib buruknya dalam hatinya. Mengapa mereka bertemu dengan iblis ini? Pada saat ini, niat membunuh yang gila mengunci mereka. Jelas, siapapun yang bergerak akan dibunuh. Mereka bahkan tidak berani bergerak. Zichen, jangan pergi terlalu jauh. Salah satu dari mereka bersiap dan berteriak dengan suara keras. Suara mendesing. Di depan Zichen, cahaya kemasan menyala dan senjata spiritual muncul. Senjata itu berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat menuju celah. Dia menyerang secara langsung, kuat dan tegas. Kau sedang mencari kematian. Melihat Zichen bergerak, prajurit terbang lainnya menjadi marah dan bersiap untuk menyerang. Dentang. Namun, sebelum mereka sempat menyerang, pertempuran di sisi lain telah berakhir. Senjata roh emas telah kembali setelah menghancurkan musuh. Senjata itu melayang di atas kepala Zichen, bersinar dengan cahaya kemasan saat setetes darah menetes ke bawah. Anda. Semua orang terkejut. Ini terlalu cepat. Seorang prajurit terbang terbunuh begitu saja. Bahkan tidak butuh waktu lama untuk bernapas. Orang harus tahu bahwa ini adalah seorang prajurit terbang. Seorang ahli alam asal roh dapat terbang di langit dan menggali ke dalam tanah. Mereka bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Mereka diliputi keterkejutan. Selama setengah bulan memahami tinju tirani, Zichen tidak menyerah dalam berkultivasi. Kekuatannya meningkat lagi. Tidak ada alasan lain. Energi spiritual di sini sangat kaya. Satu hari kultivasi setara dengan sepuluh hari kultivasi normal. Ditambah dengan sebotol pil energi elemental, wilayahnya dapat dikatakan telah maju pesat. Sepuluh hari kultivasi setara dengan beberapa bulan kultivasi di dunia luar. Jawab saja apapun yang aku tanyakan. Jangan bicara omong kosong. Setelah membunuh seorang prajurit terbang, Zichen tampak sangat santai. Dia berbicara dengan tenang tanpa niat membunuh, tetapi itu membuat para prajurit terbang gemetar. Ini terlalu biasa. Setelah membunuh seorang flight warrior, dia bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Izinkan aku bertanya, menurutmu kamu siapa? Semua Zephir ketakutan oleh Zichen, yang berada di alam energi sejati. Wajah mereka berubah jelek, dan tidak ada yang berbicara. Bahkan pemimpin Zephir, yang berada di tahap tengah alam Zephir, tidak memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi Zichen. Zichen, jangan bertindak terlalu jauh. Kau tahu siapa kami. Jika kau mendorong kami terlalu jauh, kami akan bertarung sampai mati. Zichen berdiri di sana, memberi banyak tekanan kepada orang-orang, membuat mereka merasa tercekik. Zukong yang lain tidak dapat menahan tekanan itu, dan dalam kemarahan, ia mengumpulkan keberaniannya untuk berbicara. Ikan-ikan itu tentu saja akan mati, tetapi jaringnya tidak akan putus. Bibir Zichen melengkung membentuk senyum dingin. Di atas kepalanya, senjata roh itu bergetar dan sekali lagi berubah menjadi cahaya kemasan. Sialan, apa kalian mencoba membunuh semua orang? Semuanya, ikuti dia. Pemimpin Flight Warriors itu marah besar. Ia ingin memanggil semua orang untuk menyerang bersama, tetapi sebelum ia sempat menyelesaikannya, ia berhenti. Uh, karena suara lembut menghentikan ucapannya. Zephir lain jatuh dari langit, dan tubuhnya terbelah menjadi dua. Senjata roh emas itu terbang kembali dan terus melayang di atas kepala Zichen. Kali ini, tidak ada noda darah di sana. Prajurit terbang lainnya tewas, dan kecepatan kematiannya bahkan lebih cepat. Semua orang hanya merasakan pandangan kabur di depan mata mereka, dan prajurit terbang itu tewas bahkan tanpa mampu menangkis satu serangan pun. Kepanikan menyebar. Yang lain tidak percaya diri. Pada saat ini, mereka ingin mundur, tetapi mereka bahkan tidak berani berlari. Biar aku tanya, menurutmu siapa dirimu? Kenapa kau selalu tidak menjawab pertanyaanku? Tatapan Zichen menyapu, membuat hati semua orang bergetar. Jika kita tidak melawan, kita akan mati. Jika kita melawan, kita akan memiliki kesempatan untuk hidup. Semuanya, serang bersama dan bunuh Zichen. Pemimpin prajurit terbang itu memiliki ekspresi yang buruk. Dia tampak panik, tetapi dia diam-diam mengirimkan suaranya. Baiklah, semuanya, mari kita bertarung. Aku tidak percaya bahwa langit kesembilan energi sejati dapat membunuh kita semua dalam satu pukulan. Mari kita serang bersama dan berjuang untuk mendapatkan kesempatan hidup. Yang lainnya kejam dan mentransmisikan suara mereka. Zichen melirik mereka, wajahnya penuh ejekan. Zhang Hao Tian menelan pil dan mulai pulih dari luka-lukanya. Dengan kemunculan Zichen, dia tidak perlu khawatir. Sebaliknya, para prajurit terbang yang aroganlah yang perlu khawatir. Membunuh. Pada saat ini, terdengar teriakan perang. Sekelompok prajurit terbang bergegas menuju Zichen. Mereka semua adalah prajurit terbang, dan kekuatan mereka cukup kuat. Pada saat ini, mereka semua menyerang bersama. Terutama pemimpin prajurit terbang, yang berada di alam asal roh tengah. Dia adalah yang terkuat, dan serangannya juga yang paling tajam. Cahaya cemerlang muncul di langit, membawa niat membunuh yang mengerikan, mengarah langsung ke Zichen. Huff! Kamu tidak tahu apa itu kematian. Senyum mengejek di wajah Zichen berangsur-angsur berubah dingin dan berubah menjadi seringai. Pada saat berikutnya, dia berubah menjadi seberkas cahaya kemasan. Seperti hantu, dia melewati lapisan serangan dan tiba di depan salah satu dari mereka. Anda! Wajah prajurit terbang berubah. Jelas, dia tidak menyangka Zichen memiliki kecepatan seperti itu, melewati lapisan pertahanan dalam sekejap. Tinju tirani. Zichen tertawa sinis. Ia meninju, menyebabkan tanah bergetar. Cahaya keemasan yang cemerlang bersinar begitu terang sehingga tidak ada yang bisa membuka mata mereka. Tinju tirani. Ini adalah hasil pemahaman selama setengah bulan, dan Zichen ingin mengujinya pada saat ini. Dengan esensi, ki, dan jiwanya yang menyatu, Zichen bagaikan dewa berbaju besi emas yang agung saat ini. Pukulannya bahkan lebih tak terbayangkan. Antara langit dan bumi, semuanya tampak tidak ada lagi. Hanya tinju tirani ini yang bersinar dengan cahaya keemasan. Ledakan. Di bawah pukulan seperti itu, para prajurit terbang tidak dapat bereaksi sama sekali dan hancur berkeping-keping. Darah berhamburan dari langit. Potongan-potongan daging dan tulang beterbangan di mana-mana. Senjata roh yang terbang keluar juga hancur menjadi abu. Hanya dengan satu pukulan, salah satu prajurit penerbangan meledak. Wajah semua orang berubah, dan mereka sangat terkejut. Pukulan yang sangat dahsyat, belum lagi tahap awal prajurit terbang, bahkan pemimpin alam asal roh tengah tidak berani mengatakan bahwa dia bisa menahannya. Ayo pergi. Seorang prajurit terbang diledakan berkeping-keping oleh tinju tirani, membuat mereka kehilangan kepercayaan diri. Mereka tidak lagi mempertaruhkan nyawa mereka dan berbalik untuk lari. Pada saat ini, mereka sangat ketakutan. Pada saat ini, mereka berharap memiliki kecepatan tercepat di dunia untuk menjauh dari iblis ini. Sungguh mengerikan. Satu pukulan benar-benar menghancurkan seorang flight warrior. Pada saat ini, bahkan Zhang Haotian pun tercengang. Jelas, dia terkejut dengan kekuatan pukulan Zichen. Kau masih belum menjawabku. Kau pikir kau siapa? Tidakkah kau merasa tidak sopan pergi begitu saja? Suara Zichen berubah dingin, dan niat membunuh melonjak. Pergi. Pergi cepat. Mendengar ini, para prajurit terbang gemetar, tetapi mereka tidak berani berhenti. Sebaliknya, mereka mempercepat laju dan terbang menuju Cakrawala. Apa yang sopan atau tidak, itu sudah cukup baik sehingga mereka tidak bisa mempertahankan hidup mereka. Namun dalam hal kecepatan, siapa yang bisa lebih cepat daripada Zichen yang mempunyai kecepatan tercepat di dunia? Dia berubah menjadi cahaya keemasan, seperti hantu. Dalam sekejap mata, dia muncul di depan seorang prajurit terbang dan meninju. Itu tetaplah tinju tirani. Zichen memiliki tubuh sempurna. Tubuhnya lebih kuat dari senjata roh pada umumnya, jadi sangat cocok baginya untuk menggunakan tinjunya. Sedangkan untuk tinju tirani, itu seperti teknik tinju kuno yang dibuat khusus untuknya. Ledakan. Dengan suara keras, dunia bergetar. Prajurit terbang lainnya terlempar ke dalam hujan darah. Sedangkan indra rohnya yang kuat dihancurkan oleh pukulan Zichen. Ah! Darah mengalir deras, disertai teriakan melengking yang menggema di udara. Suara melengking itu membuat bulu kuduk berdiri. Satu orang lagi tewas. Kekuatan Zichen membuat semua prajurit terbang ketakutan. Yang ekstrim. Salah satu dari mereka sangat cepat. Pada saat ini, dia telah mencapai cakrawala, dan sosoknya hampir menghilang. Namun sebelum dia bisa bernapas lega, dia mendengar teriakan dingin. Saat berikutnya, dia merasakan adanya bahaya. Ketika dia berbalik, dia ketakutan setengah mati. Dia melihat cahaya kemasan yang menyelaukan dengan aura kehancuran yang membara menyerbu ke arahnya dari jauh. Tidak, teriak prajurit terbang ketakutan. Pada saat yang sama, ia mengeluarkan senjata rohnya dan mengaktifkan penghalang cahaya pertahanan. Engah! Cahaya kemasan itu menyambar dengan ketajaman tak terbatas, menghancurkan apapun yang ada di jalurnya. Ini adalah teknik pamungkas yang diciptakan oleh ekstrim yang master. Bahkan pemuda petir tidak dapat mengembangkannya. Kualitasnya lebih tinggi daripada tiranical fish, dan tidak berlebihan untuk menyebutnya teknik ilahi. Ketika dia menerima warisan, Zichen melihat ahli itu membentuk segel. Kekuatannya cukup untuk menghancurkan dunia. Ledakan. Senjata roh hancur, dan lapisan penghalang cahaya menghilang. Mata prajurit terbang meredup saat mereka jatuh dari langit. Yin ekstrim. Zichen berteriak lagi, membuat hati orang-orang bergetar. Jelas, orang lain akan jatuh. Saat segel jatuh, cahaya perak menyelaukan lainnya muncul, bergegas menuju prajurit terbang lainnya. Keajaiban tidak terjadi. Darah mengalir deras saat prajurit penerbangan lainnya jatuh. Itu benar-benar one shot, pembantaian. Ini adalah pertempuran yang sangat dramatis. Seorang kultifator lapisan surgawi ke-9 esensi sejati mengejar sekelompok kultifator Yuzhong, tetapi itu adalah pertempuran yang sengit. Kultifator Yuzhong yang kuat terus-menerus sekarat. 377. Zichen sangat kuat. Saat dia menyerang dengan ganas, para Zephyr tumbang satu per satu. Sekarang, dia sudah tidak jauh dari Zephyr Plain. Sangat mudah baginya untuk membunuh Zephyr Plain tahap awal dengan kekuatan tempurnya yang tak tertandingi. Peng. Zichen melesat dan berubah menjadi cahaya kemasan. Ia muncul di depan Zephyr Plain dan meninju lagi. Ledakan lain terdengar, dan darah pun mengalir deras. Ini hanyalah pembantaian, pembunuhan instan. Jumlah Zephyr di tahap awal semakin mengecil. Pada akhirnya, semuanya mati, tidak ada yang tersisa. Mereka semua berasal dari pasukan besar. Zichen pernah melihat mereka sebelumnya. Mereka semua adalah pasukan yang bermusuhan. Mereka telah menyakitinya berkali-kali, dan sekarang mereka ingin menyakiti teman-temannya. Tidak perlu berbelas kasihan. Sayang sekali dia tidak melihat monster-monster itu. Kalau tidak, dia akan membunuh mereka semua. Pada saat ini, hanya ada satu Zephyr Plain yang tersisa. Dia berada di tahap tengah Zephyr Plain. Sisanya semuanya mati. Akan tetapi, dia tidak berlari jauh sebelum Zichen menyusulnya. Sekarang, saatnya aku mengantarmu pulang. Suara Zichen terdengar dingin, bagaikan iblis dari neraka. Mendengar teriakan dan ledakan, pemimpin itu ketakutan setengah mati. Zichen terlalu kuat. Dia bisa membunuh Zephyr Plain tahap awal dalam hitungan detik. Bahkan jika dia berada di tahap tengah Zephyr Plain, dia tidak ingin bertarung dengan Zichen. Dia sama sekali tidak percaya diri. Namun, Zichen menyusulnya. Suaranya yang dingin terdengar di telinganya. Demi bertahan hidup, dia tidak peduli dengan hal lain. Hanya satu kesempatan. Ia mengambil keputusan. Matanya tiba-tiba menjadi sangat liar. Ia ingin berjuang untuk mendapatkan kesempatan hidup. Pergilah ke neraka. Pemimpin Zephyr Plain tiba-tiba menjadi gila. Ia menggertakan giginya dan mengeluarkan suara gemuruh. Cahaya berkelebat di sekujur tubuhnya. Aura mengerikan menyembur keluar, membuat dunia menjadi pucat. Sebuah lingkaran cahaya ilahi yang samar muncul dari tubuhnya. Namun, ada aura mengerikan yang membuat orang gemetar. Aura itu langsung menyerbu ke arah Zichen. Peng! Serangan kuat Zichen langsung dipatahkan oleh lingkaran cahaya ilahi. Pada saat yang sama, lingkaran cahaya ilahi mengenai Zichen. Dia terlempar ratusan meter. Darah mengalir dari sudut mulutnya. Dia berguling-guling di tanah dan tidak bergerak. Dia menderita kerugian besar. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Di kejauhan, ekspresi Zhang Hao Tian berubah. Meskipun Zichen hanya berada di langit kesembilan yuan sejati, ia memiliki kekuatan tempur yang tak tertandingi. Mungkin ia tidak dapat membunuh seorang prajurit void reading tingkat menengah dalam satu serangan, tetapi jika keduanya bertarung, ia tidak akan berada dalam kondisi yang menyedihkan. Dengan kebingungan, dia menatap pemimpin di langit. Ketika dia melihat kemegahan ilahi, dia begitu marah hingga tubuhnya gemetar. Dia berkata dengan marah, Kamu, kamu benar-benar menodai mayat para kultifator manusia dan memurnikannya menjadi senjata. Di tangan pemimpin itu, sebuah tengkorak muncul. Itu adalah tengkorak manusia, dan tengkorak itu memancarkan cahaya ilahi yang samar. Tengkorak itu telah disempurnakan menjadi senjata, dan tengkorak itu membawa sisa kekuatan seorang ahli. Auranya mengerikan, dan kekuatannya mengerikan. Dialah yang telah mengirim Zichen terbang. Huff, apa maksudmu dengan penistaan? Ini namanya memanfaatkan sesuatu dengan sebaik-baiknya. Mereka sudah mati selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang, satu-satunya yang tersisa adalah tengkorak ini yang berguna bagiku. Tengkorak itu bisa dianggap bersinar setelah kematian. Pemimpin itu terbang ke udara, sama sekali tidak peduli tentang hal ini. Sementara itu, di tangannya, tengkorak itu memancarkan kemegahan ilahi. Rahang atas dan bawahnya terus-menerus terbuka dan tertutup. Aura mengerikan menyelimuti udara. Apakah kau masih punya rasa kemanusiaan? Kau bahkan tidak akan membiarkan orang mati pergi. Kau benar-benar pantas mati sepuluh ribu kali, kata Zhang Hao Tian dengan marah. Huff, dalam situasi seperti ini, sebaiknya kalian pikirkan dulu tentang kalian berdua. Setelah kalian mati, aku juga akan memanfaatkan semuanya sebaik-baiknya. Aku tidak akan membiarkan mayat kalian terbuang sia-sia. Pemimpin itu mencibir, cahaya dingin bersinar di matanya. Zichen terdorong ke belakang, dan dia tidak bangun untuk waktu yang lama. Dia yakin bahwa Zichen sudah terluka parah, dan hidupnya dalam bahaya. Meskipun tengkorak ini hanya disempurnakan untuk waktu yang singkat, itu masih merupakan sisa-sisa seorang ahli, dan memiliki kekuatan yang tak terbayangkan. Kali ini, dapat dikatakan bahwa ia telah mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Sang pemimpin terbang ke udara, merasa bangga pada dirinya sendiri. Zichen, apa kabar? Mendengar ini, raut wajah Zhang Hao Tian berubah, dan dia buru-buru menyampaikan pesan kepada Zichen. Ha ha, Zhang Hao Tian, aku akan mengantarmu pulang dulu. Tepat pada saat ini, pemimpin itu mencibir. Perasaan mengubah kekalahan menjadi kemenangan membuatnya merasa sangat senang, tetapi dia tidak berani ceroboh. Dia langsung melakukan gerakan kejam, mengendalikan tengkorak untuk menyerang Zhang Hao Tian. Wu-wu. Tengkorak itu telah disempurnakan, dan membesar karena angin, menjadi seukuran batu kilangan. Cahaya ilahi melonjak di sekelilingnya, dan aura yang mengerikan meletus. Ia mengeluarkan lolongan hantu saat menyerang Zhang Hao Tian. Ha, Zhang Hao Tian meraung, mengerahkan seluruh energi di tubuhnya, ingin memblokir serangan ini. Tidak ada gunanya, mati saja. Pemimpin itu sama sekali tidak peduli. Bahkan Zichen yang berada di puncaknya pun terluka parah setelah terkena tengkorak, apalagi Zhang Hao Tian yang terluka parah. Menghujat ahli manusia, kau pantas mati. Tepat pada saat ini, suara dingin Zichen terdengar. Dia berubah menjadi seberkas cahaya, langsung menghalangi di depan Zhang Hao Tian. Ledakan. Sepotong baju besi merah muncul di depan Zichen, bersinar terang. Itu adalah token. Dengan sebuah pikiran, api keluar dari baju besi itu, dan dengan panas yang membara, api itu mendarat di tengkorak. Api itu menyala dengan kekuatan yang tak dapat dijelaskan. Tengkorak itu meraung dan mundur cepat di udara. Ini adalah kerangka seorang ahli manusia. Zichen tidak ingin menghujatnya, juga tidak ingin membakarnya menjadi abu, jadi dia menggunakan api untuk mengusir tengkorak itu. Melihat Zichen muncul, ekspresi pemimpin itu berubah drastis. Dia terkejut dan tidak lagi sombong. Apa? Bukankah kamu terluka parah dan hampir mati? Ada beberapa bercak darah di dada Zichen, dan ada juga darah di sudut mulutnya. Dia tampak dalam keadaan menyedihkan, tetapi semangatnya masih kuat, dan dia tidak tampak terluka parah. Meskipun dia tidak mengalami pukulan yang fatal, Zichen harus mengakui bahwa tengkorak itu sangat kuat. Bahkan dengan tubuhnya yang sempurna, dia terluka. Jika itu monster lain, mereka akan terluka parah bahkan jika mereka tidak mati. Hujatlah ahli manusia, kau memang pantas mati 10 ribu kali. Kata-kata Zichen dingin dan penuh pembunuhan. Semua ahli ini telah tewas dalam pertempuran melawan orang luar. Mereka semua adalah orang suci yang telah melindungi umat manusia. Mereka adalah ahli yang mengagumkan saat mereka masih hidup, tetapi setelah mereka meninggal, mayat mereka telah disempurnakan menjadi senjata. Sambil merasa marah, Zichen juga merasakan kesedihan yang mendalam. Pergilah ke neraka, niat membunuh melonjak. Kata-kata Zichen dingin, dia berubah menjadi cahaya keemasan dan melesat ke langit. Energi yang melonjak-melonjak, dan dia melakukan serangan yang kuat. Berdengung. Tengkorak itu bergetar dan dipanggil lagi. Tengkorak itu membesar karena angin dan menjadi seukuran batu kilangan. Saat rahang atas dan bawahnya terbuka dan tertutup, tengkorak itu memancarkan aura yang ganas dan menyerbu ke arah Zichen. Ledakan. Serangan Zichen langsung dihancurkan oleh tengkorak itu. Kemudian, tengkorak itu melesat ke arah Zichen dengan kekuatan yang besar. Itu memang kerangka seorang ahli manusia. Bahkan jika hanya ada sedikit cahaya ilahi yang tersisa, itu tetap mengerikan. Tanpa menggunakan api, Zichen tidak sebanding dengannya. Tepat pada saat itu, api membumbung tinggi dan melesat ke atas. Tengkorak itu meraung sedih saat berbalik. Sialan, Zichen mengumpat. Ini adalah kerangka seorang ahli manusia yang tewas dalam pertempuran untuk melindungi tanah orang suci dan manusia. Zichen tidak ingin menghujatnya, jadi pertempuran itu pasti terhalang. Wow, pemimpin itu terbang ke udara dan tampaknya telah melihat melalui ini. Dia mengaktifkan indera spiritualnya yang kuat, dan tengkorak itu bersinar dengan cahaya ilahi saat menyerang Zichen lagi. Dia sama sekali tidak yakin bisa mengalahkan Zichen. Saat ini, dia hanya bisa menggunakan tengkorak. Swash! Zichen menunjukkan kecepatan tercepat di dunia manusia. Ia terus bergerak cepat dan menghindari serangan tengkorak itu, tetapi tengkorak itu mengikutinya seperti bayangan dan mengejarnya. Rahang atas dan bawahnya terbuka dan tertutup, memperlihatkan aura yang menakutkan. Beranikah kau melawanku dengan adil? Teriak Zichen dengan marah. Ia berubah menjadi kilatan petir dan terus bergerak dengan kecepatan tinggi. Adil dan jujur, ini senjata spiritualku. Kau bahkan tidak bisa menghalangi senjata spiritual. Kau ingin melawanku? Bermimpilah. Pemimpin itu mencibir dan mengaktifkan tengkorak itu lagi. Wow! Tengkorak itu melesat dengan kecepatan tinggi, mengeluarkan suara teriakan mengerikan. Tengkorak itu langsung menghantam Zichen. Meskipun sudah siap, Zichen tetap terdorong mundur ratusan meter. Wajahnya pucat. Haha! Zichen, aku tidak menyangka kamu akan mengalami hari seperti ini. Pemimpin itu tertawa keras di udara. Ekspresinya penuh penghinaan, tetapi hatinya sangat terkejut. Kekuatan tengkorak ini pasti cukup kuat untuk membunuh seorang jenius yang mengerikan, tetapi dihalangi oleh Zichen. Maaf! Mata Zichen berbinar. Akhirnya, ada kilatan cahaya. Wus! Api membumbung tinggi di baju besi itu. Sesaat kemudian, api berubah menjadi lautan api dan melesat menuju tengkorak itu. Aduh! Tengkorak itu mengeluarkan suara melolong kesakitan saat api membakarnya. Ia ingin melarikan diri, tetapi api muncul dan mengelilingi tengkorak itu. Ia tidak bisa lari sama sekali. Zichen, beraninya kau menghujat ahli manusia. Ekspresi pemimpin itu berubah. Ia punya firasat buruk. Sampah sepertimu tidak berhak mengatakan hal seperti itu kepadaku. Suara Zichen dingin. Dia mengabaikan pemimpin itu dan mengendalikan api dengan seluruh kekuatannya. Api yang memenuhi langit berkumpul dan mengelilingi tengkorak itu. Tengkorak itu terus melolong dalam kesedihan. Suaranya memilukan, seperti tangisan hantu sungguhan. Tengkorak seukuran batu kilangan itu menyusut ke ukuran biasa dan berjuang melawan kobaran api. Akhirnya, tengkorak yang terbungkus api terbang kembali ke tangan Zichen. Kau! Ekspresi pemimpin itu berubah. Dia menatap Zichen dengan kaget. Dia tidak menyangka Zichen akan mengambil tengkorak itu. Engah! Saat berikutnya, dia memuntahkan darah. Tengkorak itu telah berganti pemilik. Pikiran spiritual yang kuat di dalamnya dihapus paksa oleh Zichen. Dengan ujung jarinya, cahaya ilahi yang samar menyebar dan menghilang di antara langit dan bumi. Pada saat yang sama, tengkorak itu juga berubah menjadi abu. Pada akhirnya, abu menjadi abu, debu menjadi debu. Seorang ahli hebat dari satu generasi akhirnya dimakamkan. Hujatlah ahli manusia. Kau pantas mati. Tatapan mata Zichen dingin. Ia berubah menjadi sambaran petir dan melangkah maju. Esensi, ki, dan jiwanya menyatu. Ia bagaikan dewa perang dengan baju besi emas. Ledakan. Dunia bergetar. Cahaya keemasan yang menyilaukan muncul. Pada saat ini, seolah-olah hanya ada satu pukulan yang tersisa antara langit dan bumi. Kekuatannya tak terbatas. Tinju yang berkilau dengan kekuatan tak terbatas itu membuat Zephyr Sky yang berada di tahap tengah ketakutan. Namun, tinju itu telah mengunci dirinya. Dia tidak bisa lari meskipun dia ingin. Dia hanya bisa melawan dengan putus asa. Ha! Energi yang mengerikan melonjak. Pada saat ini, Zephyr Sky tahap tengah juga melakukan serangan puncak. Ledakan. Saat kedua kekuatan itu bertabrakan, terjadi ledakan di langit. Aura penghancur menyebar. Zephyr Sky tahap tengah memuntahkan darah dan mundur. Wajahnya penuh dengan keterkejutan. Zichen juga mendarat di tanah. Wajahnya tidak berubah. Kau, darah mengalir deras. Wajah pembangkit tenaga listrik Zephyr Sky tingkat menengah berubah drastis. Dia tidak menyangka Zichen begitu menakutkan. Dia dikalahkan dengan satu pukulan. Kekuatan Zephyr Sky tingkat menengah sangat sulit dibunuh. Zichen mendarat dan mendesah dalam hatinya. Ia harus mengakui bahwa vitalitas pembangkit tenaga listrik Zephyr Sky tingkat menengah itu ulet. Itu memang berkali-kali lebih kuat daripada pembangkit tenaga listrik Zephyr Sky tahap awal. Setelah itu, Zichen terus memukul. Karena dia tidak bisa membunuhnya dengan satu pukulan, maka dia akan memukul beberapa kali lagi. Tinju yang memukau itu membuat jantung orang-orang berdebar kencang. Pembangkit tenaga listrik Zephyr Sky tingkat menengah itu batuk darah dan mundur berkali-kali. Dia dipukuli sampai-sampai dia tidak bisa melawan. Di kejauhan, Zhang Haotian juga tercengang. Zichen, yang berada di langit kesembilan energi sejati, benar-benar mampu menekan pembangkit tenaga listrik langit Zephyr tahap tengah. Kekuatan tempur yang tak tertandingi memang mengerikan. Jika dia berhasil menembus alam Zephyr Sky, kurasa hanya pembangkit tenaga listrik puncak Zephyr Sky yang bisa mengalahkannya. Zhang Haotian terkejut. Ledakan. Setelah puluhan pukulan dan ratusan pukulan, terjadilah ledakan. Darah berjatuhan dari langit. Tiga ratus tujuh puluh delapan. Ratusan pukulan, yang masing-masing merupakan serangan puncak. Bahkan Zichen merasa bahwa itu terlalu berat untuk ditanggungnya. Untungnya, semuanya sudah berakhir. Dengan pukulan puncak terakhir, hujan darah jatuh di antara langit dan bumi. Sebuah ledakan keras bergema di seluruh dunia. Kultifator alam Zephyr tingkat menengah diledakan oleh Zichen. Zhang Haotian tercengang. Orang harus tahu bahwa ini adalah seorang kultifator alam angin tengah, tetapi dia dikalahkan dengan mudah. Kemudian, wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan. Sebagai saudara baiknya, semakin kuat Zichen, semakin bahagia dia. Zichen, kerja bagus. Zhang Haotian tidak dapat menahan diri untuk berteriak, tetapi pada saat berikutnya, pupil matanya mengecil. Dia melihat bayangan hitam muncul tanpa suara di belakang Zichen. Ketika pihak lain muncul, dia menatap lurus ke arah Zichen. Dia tidak menyerang, juga tidak menunjukkan niat jahat. Mungkinkah itu penatuamu? Tapi sepertinya bukan. Zhang Haotian bingung. Tinju tirani menghabiskan banyak energi. Zichen terengah-engah dan berkeringat deras. Ini adalah pertarungan yang relatif sulit. Dengan jarak wilayah yang besar, kemenangan Zichen tidaklah mudah. Tubuh sempurna dan tinju tirani hampir tidak dapat membunuh seorang kultifator alam zefir tingkat menengah. Pada saat ini, Zichen menoleh dan menatap Zhang Haotian. Di tangannya, dia masih memegang cincin roh kultifator alam angin tengah. Ini adalah hasil panennya kali ini. Cincin roh lainnya telah disimpan olehnya sebelumnya, dan dia akan meluangkan waktu untuk menghitungnya. Eh, inikah temanmu? Zhang Haotian melangkah maju dan berteriak kaget. Ini karena bayangan hitam itu diam-diam muncul di belakang Zichen. Bayangan itu seperti penjaga, melindungi Zichen. Teman, Zichen terkejut. Dia telah menghabiskan banyak energi, dan dia merasa kelelahan. Akibatnya, indra spiritualnya yang kuat menjadi kurang tajam, dan persepsinya jelas menurun. Ya, bukankah itu dia? Dia berdiri di belakangmu. Zhang Haotian menunjuk ke belakang Zichen. Apa? Ekspresi Zichen berubah drastis, bulu kuduknya berdiri. Begitu dia menoleh, dia melihat bayangan hitam melintas. Itu bayangan hitam. Dia benar-benar mengikuti kita keluar. Jantung Zichen, yang baru saja tenang, mulai berdebar lagi. Berdengung. Cahaya keemasan bersinar saat kilatan petir menyambar tubuhnya. Rambut Zichen berkibar karena marah saat dia berteriak ke dalam kehampaan, berhentilah bermain trik dan keluarlah. Ketika Zichen berbalik, bayangan hitam itu selalu berkelebat dan menghilang. Lebih jauh lagi, bayangan itu terus muncul di belakang Zichen. Desir. Desir. Dengan menggunakan ekstrim speed footwork miliknya, Zichen bergerak dalam area kecil, ingin melihat tubuh bayangan yang sebenarnya. Namun, bayangan itu juga tidak lambat, selalu muncul di belakang Zichen, membuatnya mustahil untuk melihat dengan jelas. Yang bisa dilihatnya hanyalah sosok ilusi yang menghilang. Dia selalu ada di belakangmu. Dia adalah bayangan tinggi, seperti ilusi. Zhang Hao Tian berteriak. Ia punya firasat buruk. Ia terluka parah, dan sekarang Zichen dan bayangan itu bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi. Ia tidak bisa menolong meskipun ia ingin menolong. Zichen tengah menghadapi musuh besar. Cahaya keemasan di sekujur tubuhnya menjadi semakin menyelaukan. Kilatan petir menyambar tubuhnya, menimbulkan suara berderak. Pada saat yang sama, kilatan cahaya keemasan melonjak, menimbulkan malapetaka ke segala arah, melancarkan serangan tanpa pandang bulu. Namun, itu sia-sia. Bayangan hitam itu menyatu dengan kehampaan, membiarkan riak-riak emas itu lewat tanpa bergerak. Siapa sebenarnya dia? Zhang Hao Tian bertanya, merasakan hawa dingin di hatinya. Itu hantu. Dia sudah mengikutiku sejak tadi. Zichen berbicara seolah-olah dia sedang menghadapi musuh besar. Cahaya keemasan terus menyala saat dia menunjukkan kecepatannya yang ekstrim hingga batas maksimal. Seluruh tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya. Namun, bayangan hitam itu tetap tidak menghilang. Bayangan itu selalu menghilang saat Zichen berbalik, lalu muncul kembali dalam sekejap. Seberkas cahaya keemasan dan seberkas cahaya hitam terus-menerus berputar di sekitar satu sama lain. Setelah itu, Zichen terbang kekejauhan seperti sambaran petir, bergerak maju dengan kecepatan yang sangat cepat. Desir. Bayangan hitam itu pun melintas dan mengikuti Zichen dari dekat. Apa? Dia hantu. Zhang Hao Tian merasa ngeri. Di dunia ini hanya ada roh pendendam. Bagaimana mungkin ada hantu? Pada saat ini, dia melihat bayangan hitam itu dengan jelas. Bayangan itu memiliki ekspresi yang ganas dan mata berwarna merah darah. Bayangan itu seperti bayangan iblis yang tinggi di gerbang kastil kuno. Semuanya berwarna merah darah dan tampak sangat aneh. Itu bayangan iblis di gerbang. Apakah dia mengikutimu? Zhang Hao Tian berteriak. Dia juga mundur, hatinya bergetar. Hari itu, bayangan iblis itu sangat aneh. Diam-diam telah menyebabkan orang berdarah dari lubang-lubang mereka dan lebih dari 10 orang telah meninggal. Pada saat itu, orang banyak hanya melihat matanya. Tapi sekarang, Zichen telah terjerat oleh bayangan iblis itu. Penatua Hiroshi, mengapa kau tidak membantu? Penatua Hiroshi sudah muncul, tetapi dia berada jauh dari Zichen. Dia hanya melihat dari jauh. Tolong, apa yang bisa saya bantu? Tetua Hiroshi menatap bayangan hitam itu dan mengerutkan kening. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Bayangan hitam itu sangat aneh. Ia hanya mengikuti Zichen tetapi tidak menyerang. Selain sepasang mata merah darah yang sangat menakutkan, ia tidak memiliki permusuhan apapun. Namun, makhluk itu mengikuti Zichen dari dekat dan tidak meninggalkan sisinya. Itu sudah cukup menyeramkan. Dalam pertempuran sebelumnya, Zichen telah menghabiskan banyak energi. Sekarang setelah ia menggunakan kecepatan tercepat di dunia, kecepatannya menjadi semakin lambat. Pada akhirnya, Zichen terengah-engah dan menghabiskan semua energinya. Saat dia melambat, bayangan hitam itu juga melambat. Bayangan itu tidak mengatakan sepatah kata pun dan tetap dekat dengan Zichen. Selama waktu ini, Zhang Haotian mencoba menyerang, tetapi tidak ada gunanya. Begitu dia mendekat, bayangan hitam itu akan menghilang. Begitu dia pergi, bayangan itu akan muncul lagi. Dengan tenaganya yang terkuras, Zichen tidak punya pilihan selain duduk di tanah. Huff! Aku tidak peduli apakah kau manusia atau hantu. Jika kau memiliki kemampuan, muncullah di hadapanku dan bertarunglah denganku. Jika tidak, cepatlah pergi. Zichen duduk di tanah, terengah-engah dan berteriak. Bayangan hitam itu mengikutinya tanpa sepatah kata pun. Tetua Hiroshi dan Zhang Haotian tidak berani mendekat. Mereka berdua hanya menonton dari jauh. Ini adalah bayangan hitam ilusi. Bayangan itu sangat mirip dengan bayangan iblis di gerbang kastil kuno. Bayangan itu memiliki sepasang mata berwarna merah darah. Bayangan itu berada di belakang Zichen, hampir menempel padanya. Mungkinkah ini perwujudan bayangan iblis di gerbang? Ini seperti semacam kutukan. Zhang Haotian berdiri di kejauhan dan berbisik. Mengapa kutukan menjeratku? Zichen bingung dan tidak berani berbalik. Kau lupa bahwa token milikmulah yang memungkinkan semua orang masuk ke sini. Selain itu, jika bukan karena token milikmu, aku khawatir lebih banyak orang akan mati di mata merah darah itu. Mungkinkah ini balas dendam bayangan iblis? Tebak Zhang Haotian. Rambut Zichen berdiri tegak. Dia bergumam, itu tidak mungkin. Itu sangat mungkin. Tetua Hiroshi berkata dengan serius, kau lupa bahwa ini adalah tempat di mana manusia dan ras lain bertarung. Manusia dapat memicu obsesi ras lain, dan ini mungkin salah satunya. Bayangan iblis itu telah lama mengincarmu. Lalu bagaimana cara menghilangkannya? Tidak ada cara untuk menghilangkannya kecuali kamu mati. Jika aku sudah mati, mengapa aku harus membuangnya? Apakah tidak ada cara lain? Zichen memutar matanya. Kamu bisa mencoba menggunakan token itu. Tetua Hiroshi tersenyum. Ya, mengapa aku begitu bodoh? Sebelumnya, token itu yang menyelesaikan segalanya. Tentu saja, kali ini aku harus mengandalkannya. Zichen menyadari sesuatu. Ledakan. Pada baju besi itu, api berkelap-kelip, menerangi sekelilingnya. Api yang menggetarkan bumi muncul, menelan sekeliling dengan panas yang membara. Sudah hilang. Benar-benar hilang. Itu hanya sekumpulan obsesi. Token ini dapat menyelesaikannya, teriak Zhang Hao Tian. Saat api menyerang, mata merah darah bayangan hitam itu tampak menunjukkan sedikit rasa sakit. Kemudian, sosok itu terus berputar dan menghilang di bawah api. Ia terbakar habis. Akhirnya hilang. Zichen menghela napas lega. Obsesinya telah sirna. Ia terus gelisah sepanjang perjalanan ke sini. Sekarang, ia akhirnya bisa bersantai. Tetua Hiroshi mengusap jenggotnya. Jelas, dia juga ketakutan. Setelah itu, Zichen duduk bersila untuk memulihkan energi unsur yang telah dikonsumsinya. Zichen. Namun, sebelum dia sempat menutup matanya, terdengar teriakan aneh. Itu adalah Zhang Hao Tian. Dia tampak seperti melihat hantu. Ada apa? Dia muncul lagi. Dia tepat di belakangmu. Zhang Hao Tian menunjuk ke belakang Zichen, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Dia yang tak kenal takut sebenarnya memiliki ekspresi panik di wajahnya. Jelas, dia sangat takut. Tetua Hiroshi telah memasuki diagram Taiji. Pada saat ini, dia juga muncul dengan suara desiran. Ketika dia melihat bayangan hitam muncul lagi, dia juga tampak seperti telah melihat hantu. Ledakan. Zichen merasakan hawa dingin di hatinya. Tanpa berkata apa-apa, dia sekali lagi mengaktifkan api di baju besi itu untuk menimbulkan kekacauan, dan bayangan hitam itu menghilang seperti sebelumnya. Masih ada lagi. Kali ini, Zichen waspada dan tidak berkultivasi. Setelah waktu yang lama, Zhang Hao Tian menggelengkan kepalanya. Huff. Akhirnya pergi juga. Zichen mendengus dan duduk bersila lagi. Namun tak lama kemudian, teriakan Zhang Hao Tian terdengar lagi. Ini adalah pemandangan yang sangat aneh. Bayangan hitam akan selalu muncul di belakang Zichen. Api yang tak terbatas akan muncul, dan rasa sakit pihak lain akan hilang. Namun, selama Zichen duduk bersila untuk berkultivasi, pihak lain akan muncul lagi. Ekspresinya ganas. Pupil matanya berwarna merah darah. Meskipun tidak ada niat membunuh, tetap saja menyeramkan. Bagaimana ini bisa terjadi? Ketiganya tidak yakin. Mereka memikirkan banyak cara untuk memecahkannya, tetapi tidak ada yang berhasil. Zichen bahkan membuat banyak darah dan menyuruh Zhang Hao Tian memercikannya ke bayangan hitam, tetapi tetap saja tidak ada gunanya. Ini darah manusia, bukan darah anjing hitam. Tidak ada gunanya, kata-kata Zhang Hao Tian membuat Zichen terdiam. Ketiganya ketakutan. Mereka mencoba segalanya, tetapi tetap tidak bisa menyingkirkan bayangan hitam itu. Zichen sudah hampir pingsan. Tidak baik jika diikuti oleh orang seperti itu. Mungkin sekarang dia tidak punya niat jahat, tetapi mungkin akan membunuh di saat berikutnya. Berdecit, berderit. Akhirnya, tepat saat ketiganya hampir roboh, bayangan hitam itu mengeluarkan suara. Namun, suaranya seperti suara binatang buas. Ekspresinya yang awalnya ganas tampak tersenyum, membuatnya semakin menyeramkan. Zichen terkejut. Dia melompat beberapa meter ke udara dan melarikan diri. Kali ini, bayangan hitam itu tidak menghilang. Ini juga pertama kalinya bayangan itu tidak mengikuti Zichen. Dua sinar cahaya bersinar di pupilnya yang berwarna merah darah. Senyum sinis muncul di wajahnya. Ia mencicit lagi, dan tubuh ilusinya perlahan mengeras. Apa benda ini? Apakah itu hantu? Ketiganya tidak yakin dan mundur jauh. Dahi Zichen bersinar dengan cahaya perak. Aura yang kuat terpendam. Begitu dia merasakan ada yang salah, dia akan menggunakan semua kartu trufnya. Berdecit, berderit. Raungan seperti binatang buas terdengar lagi. Siluet hitam itu mulai mengeras. Namun, selama proses pengerasan, siluet itu mulai menyusut. 379 Di bawah tatapan tertegun ketiganya, bayangan hitam tinggi tumbuh seukuran telapak tangan, dikelilingi oleh cahaya hitam, dan sepasang mata merah darah bersinar merah. Mencicit Bayangan hitam itu berubah menjadi sosok kecil, mengeluarkan suara mencicit. Ia melompat-lompat di tanah, menatap Zichen dengan sepasang mata merah darah. Dari sudut pandang manapun, bayangan itu tampak mengejeknya. Ini. Ketiganya tercengang. Mereka saling memandang, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Mencicit. Si kecil dikelilingi cahaya hitam, melompat-lompat di tanah dengan ekspresi sangat gembira, tetapi matanya yang berwarna merah darah menatap ke arah Zichen, seolah-olah sedang bersuka cita. Kami takut akan hal itu. Ketiganya terdiam. Melihat makhluk kecil di depan mereka, sulit untuk menghubungkannya dengan bayangan hitam yang mengerikan dan ilusi sebelumnya. Zichen dan tetua Hiroshi juga merasa malu. Sebelumnya di lorong itu, mereka berdua ketakutan setengah mati. Bayangan hitam itu berubah menjadi wujud aslinya, yaitu si kecil ini. Segala sesuatu di lorong itu juga merupakan perbuatannya. Si kecil itu tampak familiar, melompat-lompat di tanah, lalu melompat ke bahu dan kepala Zichen. Sepasang cakar kecil langsung mengacak-acak rambut Zichen. Mencicit. Si kecil terus melompat-lompat, tampak sangat gembira, tetapi ekspresinya, dilihat dari sudut manapun, seakan-akan sedang mengejek Zichen. Sialan, ternyata kau. Zichen geram dan mencengkeram si kecil itu. Makhluk kecil itu hanya seukuran telapak tangan. Ketika ditangkap oleh Zichen, cahaya hitam di sekitarnya melonjak, mencoba melepaskan diri. Itu kau. Zichen meraung dan memukulnya dengan keras. Ledakan. Si kecil itu terbanting ke tanah, tetapi cahaya hitam di sekitarnya tidak menghilang. Ia memantul di tanah, mengeluarkan suara mencicit, dan mengepalkan cakar kecilnya, memamerkannya kepada Zichen. Mencicit. Ia mengangkat tinjunya ke arah Zichen seolah ingin pamer, tetapi ada ekspresi berbeda di wajah kecilnya. Zichen, dia tampaknya membencimu. Zhang Hao Tian tertegun sejenak dan berbisik. Ah. Zichen berteriak marah dan menendangnya. Gadis kecil itu tidak bisa menghindar tepat waktu dan ditendang lagi. Seperti bola karet, dia berguling belasan kali. Berdecit berderit. Ia mengangkat tinjunya ke arah Zichen. Ia sangat tidak puas, tetapi ia juga tampak memprotes. Ia tampak berkata, siapa yang memintamu bersikap malu-malu. Dasar kau makhluk kecil, Zichen meraung lagi dan lagi. Dia benar-benar takut sebelumnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa pria kecil inilah yang mengerjainya. Dia mengayunkan tinjunya dengan kecepatan tinggi seperti tetesan air hujan. Peng, 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 peng. Si kecil itu mencicit dan tampak sangat marah. Ia mengepalkan tangan kecilnya dan mencoba untuk memprotes, tetapi setiap kali ia melompat, ia dirobohkan oleh Zichen. Ia berguling beberapa kali di tanah seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Benda kecil ini benar-benar pantas dipukul. Tetua Mo berkata, dia sudah sangat tua, tetapi dia masih mengalami guncangan seperti itu. Dia pantas mendapatkannya. Zhang, haotian mengangguk. Mencicit, si kecil itu protes dan melambaikan tinjunya untuk pamer, tetapi tidak ada gunanya. Ia dirobohkan oleh dua pukulan Zichen. Zichen sudah menghabiskan banyak energi, dan setelah ketakutan, dia bahkan lebih lelah. Setelah melancarkan lebih dari seratus pukulan, dia akhirnya terengah-engah dan lelah. Meskipun seratus pukulan tubuh sempurna tidak dalam kekuatan penuh, itu tetap saja menakutkan. Meskipun tidak dapat membunuh zefir tahap tengah, ia dapat dengan mudah menghancurkan zefir tahap awal. Namun, makhluk kecil ini bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ia mencicit dan melambaikan tinjunya untuk pamer. Nanti aku selesaikan masalah ini denganmu, kata Zichen dengan marah. Anak kecil ini terlalu nakal. Ia jelas mendengar pembicaraannya dengan tetuamu dan sengaja muncul untuk menakut-nakuti mereka. Tak perlu dikatakan, mereka berdua benar-benar ketakutan. Rasa malu mereka diingat oleh si kecil dan terus mengejek mereka. Si kecil itu sangat lincah dan bertingkah seolah-olah sudah dikenalnya. Ia tidak terluka oleh pukulan keras Zichen, juga tidak menyimpan dendam. Ia melompat ke atas kepala Zichen lagi dan melompat-lompat, bahkan mencengkeram sehelai rambut untuk berayun. Anak kecil, dari mana asalmu? Kemarahan Zichen belum meredah. Memikirkan bagaimana dia, monster yang membuat para kultifator dari golongan besar gemetar ketakutan, malah ditakuti oleh seorang pria kecil sampai-sampai melarikan diri, dia pasti akan menjadi bahan tertawaan seluruh dunia jika kabar itu sampai tersebar. Melihat penampilan polos dan mengemaskan si kecil, alis berkerut patua mau perlahan mengendur. Si kecil itu hanya seukuran telapak tangan, namun dia baik-baik saja setelah menerima lebih dari seratus pukulan dari Zichen. Dia jelas bukan orang biasa. Dasar kau makhluk kecil, Zichen menangkap si kecil itu dan melemparkannya lebih dari sepuluh meter, tetapi si kecil itu dengan cepat berlari lagi. Si kecil, datanglah padaku. Zhang Hao Tian, yang selalu bersikap dingin, hari ini tersenyum. Tidak biasa, tetapi dari sudut pandang manapun, dia tampak seperti serigala besar yang jahat dengan niat jahat. Swash! Si kecil menatap Zhang Hao Tian, matanya yang kecil berputar-putar, menunjukkan ekspresi kasihan dan ketakutan. Si kecil itu sangat lucu. Jangan takut, datanglah padaku. Zhang Hao Tian menundukkan kepalanya dan tersenyum lagi. Swash! Tanpa diduga, pada saat ini, si kecil berubah menjadi cahaya hitam dan bergegas menuju Zhang Hao Tian. Begitu cepatnya sehingga dia tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali dan ditendang dihidung oleh dua kaki kecil. Si kecil itu hanya seukuran telapak tangan, tetapi kekuatannya tidak kecil. Ia langsung menendang Zhang Hao Tian, lalu melompat kembali ke kepala Zichen dan mencicit, jelas-jelas mengejek pihak lain. Kamu anak kecil. Zhang Hao Tian berdiri dengan sedih dan bertingkah seperti penjahat, tetapi si kecil tidak peduli sama sekali dan terus mengejeknya. Pada saat yang sama, kakinya menginjak kepala Zichen. Ledakan. Zichen menamparnya dan si kecil itu langsung terlempar, berguling-guling di tanah lebih dari sepuluh kali. Ia bangkit dan melambaikan tinjunya ke arah Zichen, memprotes dan mengungkapkan ketidakpuasannya. Menjauhlah dariku, ucap Zichen dengan marah. Si kecil jelas mengerti perkataan Zichen dan memasang ekspresi menyedihkan. Ada kabut samar di mata merahnya, terlihat sangat menyedihkan. Huff. Zichen mendengus dan mengabaikan pihak lain. Si kecil bahkan lebih sedih lagi. Matanya berkaca-kaca dan hampir meneteskan air mata, seperti anak terlantar, penuh dengan keluhan. Si kecil, datanglah padaku, kata Zhang Haotian lagi. Ledakan. Si kecil berubah menjadi cahaya hitam dan menendang Zhang Haotian lagi. Kali ini, ia berguling dua kali sebelum mendarat di tanah dan mencicit gembira. Di samping, mata penatua mau bersinar. Dasar bocah kecil, aku ingin menerimamu sebagai bentuk kebaikan, tapi kau malah menendang hidungku. Hidung Zhang Haotian sedikit merah dan bengkak saat dia menunjuk ke arah bocah kecil itu. Namun, si kecil itu mengabaikannya dan menoleh untuk memperlihatkan pantatnya. Tepat saat pihak lain marah, ia berubah menjadi cahaya hitam lagi dan menuju ke kepala Zichen. Ledakan. Namun kali ini, Zichen lebih tegas dan melemparkan si kecil itu terbang lagi. Kemudian, dia duduk bersila untuk memulihkan diri. Si kecil memasang ekspresi kesal, namun saat melihat Zichen tidak memperhatikannya, ia menjadi marah dan terus mengayunkan tinjunya ke arah Zichen. Si kecil, dia tidak menginginkanmu, tapi aku menginginkanmu. Zhang Haotian membuka mulutnya lagi sambil tersenyum, tetapi jelas, dia ditendang lagi. Tiga kali berturut-turut, Zhang Haotian tidak bereaksi. Selain luka-lukanya, kecepatan si kecil itu benar-benar terlalu cepat. Adegan dramatis pun muncul. Zichen berulang kali melempar si kecil itu, tetapi si kecil bersikeras mengikuti Zichen. Zhang Haotian ingin si kecil mengikutinya, tetapi hidungnya ditendang berulang kali. Bagaimana ini bisa terjadi? Zhang Haotian berkata dengan enggan. Dia bisa melihat bahwa si kecil itu sangat luar biasa, tetapi tidak berbalas. Si kecil itu sama sekali tidak memperhatikannya, tetapi menempel pada Zichen seperti plester. Di hadapan Zichen, ia memperlihatkan segala macam ekspresi menyedihkan dan sedih, namun yang ia tunjukkan padanya hanyalah pantatnya. Jika kau ingin mengikutiku, maka jangan bergerak. Zichen duduk bersilah untuk memulihkan energi asalnya. Setelah mengirim si kecil itu terbang puluhan kali, akhirnya dia berkata. Mata si kecil dipenuhi air mata seolah-olah telah diampuni. Kepalanya yang kecil terus mengangguk, lalu melompat ke bahu Zichen dan berhenti bergerak seperti bayi yang penurut. Tak lama kemudian, terdengar suara dengkuran. Ia benar-benar tertidur. Zhang Haotian memutar matanya, tetapi penatuamu tidak dapat menahan tawa. Setelah sekian lama, energi asal dalam tubuh Zichen pulih. Cahaya keemasan melonjak di sekujur tubuhnya, dan aura yang kuat meletus. Si kecil ketakutan dan melompat setinggi beberapa meter. Berdecit berderit. Ia hinggap di bahu Zichen dan melambaikan tangan kecilnya untuk mengekspresikan ketidakpuasan dan protesnya. Ia sedang tidur dan terbangun. Zichen memilih untuk mengabaikan ketidakpuasan si kecil dan protes. Setelah itu, dia bertanya kepada Zhang Haotian apa sebenarnya yang terjadi. Ini benar-benar seperti harta karun, kata Zhang Haotian, menyampaikan beberapa berita mengejutkan. Mereka tidak melihat lorong saat masuk, tetapi malah tiba di area terbuka dengan banyak mayat. Selama waktu ini, mereka memperoleh banyak keuntungan. Selain beberapa keterampilan bertarung, ada banyak wawasan terobosan dari para kultifator. Itu bisa dikatakan sebagai harta yang tak ternilai. Di antaranya ditemukan pula sejumlah senjata yang mengandung energi spiritual samar-samar, sehingga terjadilah pertempuran berdarah yang menelan banyak korban. Pasukan utama menemukan mayat yang tidak pernah mencair sejak zaman dahulu. Diduga itu adalah warisan yang sangat kuat. Semua orang berani pergi ke sana. Saya juga akan pergi ke sana, tetapi sayangnya, saya dikepung dan disergap, kata Zhang Haotian. Apa? Mayat yang tidak pernah mencair sejak zaman kuno? Zichen terkejut. Benar sekali. Konon katanya tempat itu dilindungi oleh energi yang tidak dapat dijelaskan. Sangat sulit bagi pasukan utama untuk mendekat, sehingga mereka tidak langsung mendapatkan warisan tersebut dan menarik perhatian pasukan lain. Mayat yang tidak pernah mencair sejak awal waktu, dan dilindungi oleh energi. Mungkinkah itu ahli yang tak tertandingi, sebanding dengan seorang saint? Mungkinkah itu warisan seorang saint? Bahkan Zichen sangat terkejut setelah mendengar ini. Saya tidak yakin apakah itu seorang santo, tetapi itu jelas merupakan seorang ahli yang kuat. Dan itu jelas merupakan semacam warisan karena seseorang melihat ukiran itu, kata Zhang Haotian. Zhang Haotian berkata, Kali ini, banyak faksi utama telah menggunakan senjata pil untuk membuka perisai energi itu. Senjata pil. Mereka benar-benar membawa senjata pil. Zichen terkejut. Menurut pendapatnya, senjata pil itu seharusnya berada di tangan para ahli tingkat leluhur. Pada saat ini, para ahli tingkat leluhur itu terhalang oleh gerbang cahaya, jadi mustahil bagi siapapun untuk membawa senjata pil. Si kecil berbaring di bahu Zichen dan tertidur lagi. Zichen dan Zhang Haotian berdiskusi dan memutuskan untuk pergi ke tempat yang lebih dalam-dalam sehari. Selama waktu ini, Zhang Haotian pulih dari luka-lukanya. Pak tuamu, apa pendapatmu tentang lelaki kecil ini? Tanya Zichen melalui telepati. Meskipun makhluk kecil ini lucu, asal-usulnya tidak diketahui. Ini adalah tanah pemakaman orang suci, dan ada bahaya di mana-mana. Zichen tidak bisa membawanya bersamanya hanya karena dia bertingkah lucu. 380. Alis tetua Hiroshi berkerut saat mendengar nama bocah kecil itu disebut. Tanah pemakaman suci penuh dengan bahaya. Di sini, tidak ada orang mati, hanya mayat. Tiba-tiba, makhluk kecil yang hidup muncul, yang sungguh mengejutkan. Si kecil ini terlihat sangat imut. Dia hanya bermain trik sebelumnya. Paling-paling, itu bisa dianggap lelucon. Penatua Hiroshi menyampaikan suaranya. Saat ini, si kecil tertidur lelap di bahu Zichen. Ia mendengkur dan meneteskan air liur. Memang lucu. Tapi, tetua Hiroshi, tidakkah menurutmu ini aneh? Bagaimana makhluk kecil ini bisa bertahan hidup di sini? Zichen mengajukan pertanyaan yang sangat realistis. Meskipun para kultifator dapat menyerap energi spiritual langit dan bumi untuk berkultifasi, mereka tetap harus minum pil puasa. Di tanah pemakaman orang suci, yang ada hanyalah mayat. Mustahil bagi seorang manusia kecil untuk bertahan hidup. Terlebih lagi, makhluk kecil itu sangat istimewa. Ukurannya hanya sebesar telapak tangan, tetapi pertahanannya mengejutkan. Kecepatannya juga mengerikan, dan bahkan tahu cara berubah. Makhluk itu sangat mencurigakan. Setelah merenung cukup lama, tetua Hiroshi akhirnya berkata, si kecil itu memang agak mencurigakan, tetapi tidak ada niat jahat. Ia hanya mencoba menakut-nakuti Anda dan saya. Itu murni lelucon. Sejauh ini, ia belum menunjukkan cara yang menyinggung. Mengapa kita tidak menyimpannya di dekat kita dan mengamatinya sebentar? Ini adalah hasil dari pertimbangan yang cermat. Si kecil itu luar biasa dan masih sangat muda. Begitu tertangkap, dia pasti akan sangat membantu Zichen di masa depan. Baiklah kalau begitu. Zichen mengangguk. Meskipun dia menyukai si kecil ini, dia harus memperlakukannya dengan rasional. Si kecil itu bukan ancaman saat ini, tetapi Zichen tidak akan lengah. Si kecil tertidur lelap dan tidak tahu bahwa nasibnya telah diputuskan dalam beberapa kalimat pendek ini. Dengan bantuan pil keluarga Qin, luka Zhang Haotian pulih hingga 60% sehari kemudian. Dia bisa bergerak bebas dan bisa melanjutkan perjalanannya. Berdecit berderit. Ketika si kecil bangun di pagi hari, ia sangat bersemangat. Ia melompat maju mundur di tubuh Zichen seperti bola hitam kecil, bersinar terang. Anak kecil, datanglah padaku. Zhang Haotian tersenyum. Si kecil itu tidak berperasaan dan bermain sendiri dengan gembira. Sesekali ia menjambak rambut Zichen dan bermain di ayunan, sama sekali tidak menghiraukan Zhang Haotian. Anak kecil, biar aku beri kamu sebuah nama. Si kecil mengabaikannya. Zhang Haotian mencoba mencari sesuatu untuk dibicarakan. Si kecil memutar matanya, tetapi ini menarik perhatian Zichen. Sampai sekarang, mahluk kecil itu belum memperlihatkan wujud aslinya. Seluruh tubuhnya diselimuti cahaya hitam. Selain keempat anggota badan dan matanya, bahkan kepalanya pun tidak terlihat jelas. Kemarin, Zichen telah meninjunya ratusan kali, tetapi dia masih tidak bisa menghancurkan cahaya hitam di sekitar tubuhnya. Hei, mahluk kecil, biarkan aku melihat tubuhmu yang sebenarnya, kata Zhang Haotian dengan suara keras, ingin menarik perhatian si kecil. Suara mendesing. Makhluk kecil itu memutar matanya dan dengan cepat menendang hidung Zhang Haotian lagi sebelum melompat ke bahu Zichen. Makhluk itu sangat senang dan tampak menertawakan Zhang Haotian. Bagaimana wujud aslimu? Coba aku lihat agar aku bisa memberimu nama. Aku tidak bisa terus-terusan memanggilmu Lil, Ting atau Little Gay, kan? Kata Zichen. Berdecit-berdecit, si kecil mengangguk, tampak sangat senang. Ketika Zichen berbicara, ia tampak tidak pernah membantah. Zhang Haotian menatapnya. Mereka berdua manusia, tetapi perbedaannya tidak terlalu kecil. Cahaya hitam di sekitar si kecil menghilang dalam sekejap, memperlihatkan wujud aslinya. Ukurannya hanya sebesar telapak tangan, dengan bulu-bulu halus di sekujur tubuhnya. Warnanya hitam seperti tinta, memantulkan cahaya hitam tanpa kotoran. Sama seperti manusia, ia memiliki lima jari di kedua tangannya, lima jari di kedua kakinya, dan kepala kecil. Ia seperti monyet kecil, tetapi matanya bersinar merah. Apa ini? Melihat wujud asli si kecil, ketiganya tercengang. Makhluk kecil itu sangat mirip dengan monyet, tetapi rambutnya hitam pekat dan tidak berekor. Makhluk itu sangat mirip dengan kera besar, tetapi terlalu kecil dan matanya merah. Selain itu, tidak ada spesies seperti itu di antara kera besar. Ketiganya tercengang. Mencicit. Mencicit. Si kecil itu sangat imut. Ia menatap Zichen dengan mata merahnya yang penuh harap, seperti anak kecil yang menunggu orang dewasa memberinya nama. Zichen sedang dalam dilema. Nama apa yang harus dia berikan? Aneh, binatang macam apa ini? Tetua Hiroshi menatap si kecil dengan heran. Kamu hitam sekali, dan kamu terlihat seperti monyet kecil. Bagaimana dengan monyet hitam? Zhang Haotian berkata, tetapi mata si kecil berubah merah. Kemudian, si kecil melemparkan pantatnya ke arahnya, jelas sangat tidak puas dengan nama itu. Lalu monyet hitam, kata Zhang Haotian lagi. Peng. Si kecil menggerakkan kaki-kaki kecilnya dan menendang Zhang Haotian. Ia mendarat di bahu Zichen dan melambaikan tangan kecilnya sebagai protes. Aku memberimu nama karena kebaikan hati, tetapi kamu menyerangku secara diam-diam. Zhang Haotian merasa cemas. Zichen ragu sejenak, lalu akhirnya berkata, bagaimana dengan si hitam kecil? Si kecil itu tidak melakukan hal yang ekstrim, tetapi dia sangat tidak puas. Dia melambaikan tinjunya ke arah Zichen sebagai protes. Zichen juga merasa malu. Niat awalnya adalah untuk melihat wujud asli si kecil itu, dan dia tidak tahu bagaimana memberinya nama. Menurutku dia terlihat seperti kera, dan tubuhnya hitam seperti tinta. Kenapa kita tidak menggunakan homonim dan menyebutnya kera iblis? Mata tetua Hiroshi berbinar. Setelah merenung sejenak, akhirnya dia berkata. Kera iblis, nama yang sangat bagus. Zichen mengangguk, menyetujui atas nama si kecil. Si kecil itu tampaknya tidak puas dengan nama itu, tetapi karena Zichen setuju, ia hanya bisa menerimanya. Wajahnya terkulai, dan cahaya hitam di sekitar tubuhnya sekali lagi menyelimuti tubuhnya, hanya menyisakan sepasang mata besar. Ketiganya mempercepat langkah. Selama waktu itu, mereka tidak menemukan sesuatu yang berharga, tetapi mereka melihat banyak tanah kosong, seolah-olah lapisan tanahnya telah terkikis. Jelas, ini bukan keterampilan bertarung yang diwariskan, tetapi wawasan kultivasi para ahli. Semuanya telah diambil oleh orang-orang dari kekuatan utama bersama dengan tanahnya. Dapat dikatakan bahwa tidak ada yang tersisa. Setelah tiga hari, mereka akhirnya melihat jejak manusia. Mati, semuanya mati. Petir menyambar dan guntur bergemuruh. Itu seperti kiamat. Mereka semua tewas. Hanya saja beberapa kultivator True Energy Boundari tampak sangat ketakutan, dan pikiran mereka sedikit bingung. Saat mereka berdua bertanya perlahan, mereka akhirnya menemukan beberapa petunjuk yang berguna. Orang-orang dari kekuatan besar menyaksikan dengan sedikit ketakutan, tetapi beberapa pembudidaya nakal tidak dapat menahan diri. Meskipun mereka tidak memiliki senjata roh, mereka memiliki banyak orang. Jika mereka bekerja sama, itu bukanlah kekuatan kecil. Sayangnya, mereka tidak berhasil menembus energi pelindung. Sebaliknya, mereka menarik petir dengan kekuatan yang mengerikan, membantai segalanya. Dalam kilatan petir dan gemuruh guntur, itu seperti kiamat. Para pembudidaya nakal menderita banyak korban, dan hanya sejumlah kecil orang yang beruntung bisa lolos. Orang-orang dari negara-negara besar sedang memikirkan cara untuk menyerang. Mereka menyerang beberapa kali, tetapi tidak berhasil. Sebaliknya, beberapa dari mereka tewas. Mereka tampaknya telah menemukan beberapa karakter kuno, yang diduga diperlukan untuk memperoleh warisan. Namun, tidak seorang pun dapat mengenalinya, jadi mereka belum bergerak. Mereka semua mempelajari karakter kuno tersebut. Sepanjang jalan, mereka memperoleh banyak petunjuk dan mempercepat langkah. Zichen juga penuh dengan harapan. Tetua Hiroshi pasti akan mengenali karakter kuno itu. Setelah dua hari, mereka akhirnya tiba di tempat tujuan. Ada tekanan yang tidak dapat dijelaskan di udara yang membuat jantung orang-orang berdebar kencang. Seolah-olah mereka telah tiba di tempat yang sangat tidak menyenangkan. Bahkan si kecil yang sedang tidur nyenyak pun terbangun pada saat ini, sangat waspada. Sungguh luar biasa. Saat keduanya muncul, Zhang Haotian pun berseru saat merasakan auranya. Adapun Zichen, dia diam dan menatap ke depan. Itu Zhang Haotian. Itu dia. Dia masih hidup. Banyak orang terkejut melihat Zhang Haotian, terutama mereka yang berasal dari kekuatan besar. Mereka tercengang, dan wajah mereka berubah jelek. Sialan, bagaimana dia masih hidup. Lebih dari sepuluh orang menyerangnya. Bagaimana mungkin mereka tidak membunuhnya. Beberapa monster meraung, tidak mau menerima ini. Terutama Chusun, yang tidak sabar menunggu Zhang Haotian segera mati. Ada orang lain selain Zhang Haotian. Eh, itu Zichen. Zichen, itu dia. Dia juga masih hidup. Bukankah dia menghilang selama lebih dari setengah bulan. Semua orang mengatakan dia sudah meninggal. Bagaimana dia masih hidup. Semua orang tercengang saat melihat Zichen, terutama mereka yang berasal dari pasukan lawan. Wajah mereka menjadi pucat saat melihat Zichen. Mereka jelas mengerti apa yang telah terjadi. Mereka sudah menduga bahwa orang-orang itu telah meninggal sebelum waktunya. Zichen, Zhang Haotian, mengapa kalian berdua bersama? Zhang Haotian, mengapa kamu baru ada di sini sekarang? Apakah kamu sedang menunggu Zichen? Liu Chen, Wang Kiong, Wang Xi dan yang lainnya juga datang ketika mereka melihat Zichen dan Zhang Haotian. Mereka sangat terkejut. Eh, apa ini? Apakah ini hewan peliharaan yang kamu bawa? Liu Bo sangat terkejut melihat si kecil itu dan hendak mengambilnya. Ledakan. Si kecil itu sangat tidak puas. Ia berubah menjadi cahaya hitam dan langsung menendang hidung Liu Bo dengan kedua kakinya yang kecil, hampir membuatnya terjatuh. Yang lain terkejut. Kecepatan si kecil terlalu cepat. Mereka bahkan tidak sempat bereaksi. Dasar bocah kecil, Liu Bo menyentuh hidungnya, tetapi tidak membantahnya. Mencicit. Namun siapa sangka si kera iblis tidak akan melepaskannya. Ia terus melompat ke bahu Zichen dengan ekspresi mengejek. Sialan, aku dipandang rendah oleh makhluk kecil. Liu Bo mengumpat. Ledakan. Kali ini, si kecil lebih tegas dan menggunakan lebih banyak kekuatan. Ia langsung menendang Liu Bo dan membuatnya jungkir balik dua kali. Di samping, kelompok monster itu semuanya memiliki cahaya aneh di mata mereka. Makhluk kecil itu hanya seukuran telapak tangan, tetapi sangat luar biasa. Mereka tidak melihat dengan jelas ketika makhluk itu menyerang dua kali. Sialan, Zichen, apakah ini hewan peliharaanmu? Di mana kau mendapatkannya? Ia sangat kuat. Mengapa kau tidak membiarkanku memilikinya? Hidung Liu Bo sedikit merah dan bengkak saat ia bangkit dari tanah. Swosh. Si kecil itu sangat marah. Ia melambaikan tangan kecilnya dan berubah menjadi cahaya hitam lagi. Sudah cukup. Kembalilah. Namun, pada saat itu, Zichen mengulurkan tangan dan meraihnya sebelum orang lain bisa melakukannya. Aku mengambilnya di jalan. Zichen tersenyum dan memberi isyarat kepada kera iblis itu agar diam. Kera iblis itu sangat patuh dan berhenti membuat masalah, tetapi ia memutar matanya ke arah Liu Bo. Zhang Hao Tian, bukankah kami sudah lama menyuruhmu datang? Apakah kamu menunggu Zichen? Kata Liu Chen. Ini adalah buterbal kecil yang sederhana dan jujur. Aku bertemu Zichen secara tidak sengaja. Kalau tidak, aku tidak akan ada di sini. Zhang Hao Tian berkata dengan dingin. Ada cahaya dingin di matanya. Apa yang terjadi? Apakah dia dalam bahaya? Semua orang bertanya. Itu karena kekuatan itu. Mereka menggunakan cara-cara tercelah untuk menyerang Zhang Hao Tian secara diam-diam. Selusin kultifator Void Flight menyerang bersama-sama. Jika aku tidak turun tangan tepat waktu, Zhang Hao Tian mungkin sudah mati. Zichen melihat kekejauhan. Niat membunuh di matanya sama sekali tidak tersembunyi. Apa? Pasukan itu lagi? Sialan. Semua orang marah. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.